Dan malam ini kita kedatangan narasumber kita seorang muda yang sudah sangat berprestasi dengan segudang prestasi, penulis, dan juga sudah menjadi eksportir buah. Tapi nanti CV atau resume beliau nanti akan di-sharingkan oleh moderator kita yang juga luar biasa. Moderator kita malam ini adalah Ibu Ina yang juga luar biasa segudang prestasi juga. Beliau adalah alumni UI dari Kriminologi. Nanti saya nggak tahu bagaimana ceritanya Kriminologi ini. Kemudian juga berkipra di bidang eksportir juga. Tapi juga beliau di alumni dari NHI. Tetapi sejak beberapa tahun, bahkan cukup lama, sudah lebih dari 10 tahun, menjadi co-founder dari G-Agro. G-Agro ini di bidang vegetable. Dan juga fruit market. Jadi agak mirip ini dengan Java Fresh. Jadi nanti bisa saling ngobrol tentu saja. Juga owner dari produk Nusantara Incorporation. Itu House of Cattelia Spa, Kedai Prons, Produce Tech. Ini banyak banget nih Nusantara produk, saling online. Lalu juga executive director dari satu nama. Dan juga chief marketing officer dari sebuah marketplace platform untuk furniture dan handicraft. Zona Hidup Indonesia atau Liviso. Jadi nanti silakan Ibu Ina untuk berkenalan lebih lanjut dan juga nanti memperkenalkan lebih lanjut narasumber kita. Tapi sebelum saya berikan ke Ibu Ina, saya ingin memperkenalkan dulu mengenai apa itu UMKM Shop dan UMKM Shop Academy. Sebelum saya perkenalkan juga, marilah kita lihat video profile singkat dari UMKM Shop. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Oke, jadi itulah kurang lebih UMKM Shop. Yang mana terutama adalah platform pembekalan dan pendampingan untuk para pengusaha mikro. memang kami sebut UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Tetapi terutama yang kami damping ini adalah para pengusaha mikro, skala mikro. Dan terutama lagi yang punya problem, yang perlu dibantu. itulah segmen customer, kalau kita bisa sebut customer yang kami layani untuk membantu para pengusaha mikro tersebut untuk bisa lebih survive dan bisa berkompetisi. terutama di era digital masa sekarang ini. Dan UMKM Shop itu terutama adalah pembekalan dan pendampingan tadi dalam bentuk kita sebut UMKM Shop Academy. yang juga ada UMKM Shop School dan UMKM Shop Campusnya ya. Dan juga ada aplikasi UMKM Shop Online. Nah persisnya apa mengenai ini semua, nanti Pak Budi di akhir setelah sesi kita bersama Mbak Marji, Kak Marji, dan juga tolong nanti Pak Budi diberi kesempatan sekitar 10-15 menit untuk memperkenalkan lebih jauh mengenai UMKM Shop Online dan juga sedikit memberikan tanggapan dari sesi kita. Pak Budi adalah COO dan juga co-founder dari UMKM Shop bersama saya. UMKM Shop Academy seperti tadi saya sampaikan di awal setiap Kamis dan tadi Ibu Bapak sudah melihat schedule yang dipersiapkan sebulan ke depannya di bulan Oktober. Ada 4 sesi. Silahkan selalu mengikuti di setiap Kamis. Sementara itu saja dulu dari saya agar tidak mengambil waktu terlalu banyak dari sesi utama kita bersama Kak Marji Astaman di moderatori oleh Ibu Ina. Selanjutnya saya serahkan langsung kepada moderator kita, Ibu Ina. Mari kita berikan applause, bisa langsung ataupun virtual ya. Silahkan, Ibu Ina. Ya, terima kasih Pak Hengki atas pembukaannya. Selamat malam, rekan-rekan semuanya, serta sesi UMKM Shop pada malam hari ini. Malam hari ini kita akan bersama Pak Marji dari Java Fresh yang akan berbagi banyak kepada kita kaitannya dengan bagaimana kita mempersiapkan diri untuk ikut berkiprah ya di dunia internasional ya Pak Marji ya untuk ekspor produk-produk kita. Kita akan sharing nanti dengan Pak Marji. Kemudian untuk saya sendiri juga kemarin diminta, tadi diminta Pak Hengki untuk mungkin nanti juga ada sedikit sharing karena beberapa juga, walaupun komoditasnya lain, akan tetapi saya rasa ada satu benang merah yang bisa kita sampaikan ke rekan-rekan semua terkait dengan isu ekspor produk kita. Begitu ya Pak Marji ya. Sebelumnya Bapak Ibu, Saudara-saudara semuanya, saya akan memulai dengan membacakan profile dari Pak Marji ini. Pak Marji, nama lengkapnya Margaretha Staman, lahir pada bulan Desember tanggal 14 1985. Kemudian beliau ini pernah menerima AIMAS Asia Pacific Best Envoyee Award pada tahun 2014 dan 2015. Kemudian capaian yang lainnya adalah Representing Indonesia Literature in Europa Culture Festival The Netherlands and Belgium tahun 2017. Kemudian Indonesia China's Millennial Activism Research Pretended in Mourmas Herb and Faith Conference Melbourne tahun 2019. Wow, hebat. Mbak Marji adalah sarjana komunikasi pada jurnalistik dan publishing division dari Nanyang Technological University Singapura. Untuk karir sendiri, beliau dari tahun 2008 sampai saat ini aktif sebagai stikers untuk kreatif writing, digital literacy, and entrepreneurship di beberapa forum dan universitas. Kemudian juga beliau country editor di MSN Indonesia tahun 2008 sampai 2011. Kemudian asisten Vice President PT Multiply Indonesia tahun 2011. kemudian chief content officer PT Poindoportal Nusantara 2011 sampai 2013. Senior digital manager PT AIMAS Indonesia tahun 2013 sampai 2015. Dan saat ini beliau adalah chief executive officer atau juga co-founder PT Nusantara Segar Global atau Java Fresh dari 2014. Ini kalau tadi disampaikan Pak Henki bahwa saya 10 tahun di bidang yang hampir sama dengan Mbak Marji, mungkin saya revisi. Saya baru memasuki tahun 2017. Jadi masih newbie. Dan skalanya memang kalau saya sendiri belum ekspor masih mikro. Jadi makanya ada di UMKM Shop ini. Juga mikro, kita eksporter mikro. Ya orang-orang hebatlah kita ya di sini. Yang jelas saya lebih lama di eksportif furniture karena saya dari 2007. Saya sudah berjelut, benar-benar belajar dari nol di industri furniture sampai kemudian saya pensiun 2020 kemarin. Itu mungkin tambahan dari saya Pak Henki untuk berkarenakan Bapak Ibu peserta sesi malam hari ini. Begitu yang bisa saya sampaikan mengenai Mbak Marji. Kemudian saat ini mungkin nanti Mbak Marji bisa memulai sesinya. Silahkan langsung saja untuk Bapak Ibu yang punya pertanyaan dalam perjalanan sesi. Ini mau bagaimana Mbak Marji saya akan menawarkan. Pertanyaan langsung dijawab atau selesai sesi dulu baru kita jawab. Boleh, boleh. Kalau misalnya sudah ada unuk-unuk, aduh kepengen banget nanya gitu ya. Boleh langsung ditaruh aja di chat room. Nanti kan bisa kita jawab bergerang. Atau misalnya pas aku kita baca. Atau kalau misalnya mau nanya langsung, mau raise hand juga menurutku juga boleh-boleh aja. Sah pokoknya semuanya cara-caranya. Oke, berarti kita sepakati di forum kita malam hari ini. Silahkan Bapak Ibu Saudara yang mau bertanya silahkan di chat. Di chat dulu. Kalau mau raise hand, nanti raise hand. Saya akan buka atau unmute mic masing-masing dari penanya. Jika mau menyampaikan langsung. Seandainya tidak saya akan membacakan dari chat untuk dijawab oleh Mbak Marji. Begitu Mbak Marji? Setakat setuju Bu Ina. Oke, Bapak Ibu Saudara terkasih pada malam hari ini yang mengikuti sesi ini. Untuk tidak memperpanjang waktu, saya mempersilahkan Mbak Marji untuk segera menyiapkan presentasinya, memberi kami pencerahan pada malam hari ini. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih. Atas perkenalan kita. Mudah-mudahan kita bisa kenalan lebih lanjut. Saya izin share screen saat ini. Selamat malam, teman-teman semua. Teman-teman UMKM Shop. Yang keren-keren semuanya. Selam kenal. Dengan saya, Margreta Astaman. Biasa dipanggil Marji. Teman-teman bisa boleh panggil saya Marji. Saya adalah CEO dari PT Nusantara Segar Global. Kita mau bicara tentang ekspor. Khususnya kalau saya dari pengalaman saya dari ekspor buah segar. Nah, kalau mau ngomongin buah segar, seperti biasa. Nah, tapi kalau misalnya kita cuma nebak buah apa, ini terlalu gampang. Maka tebakan saya malam ini adalah, sorry, eh, gambar buahnya hilang. Tebakannya adalah, jambu varietas apakah ini? Nah, silakan taruh di kolom chat cepat-cepatan yang paling cepat, yang paling duluan bisa mengeluarkan jawaban. Nanti saya kasih hadiah buku deh. Silakan. Jambu varietas apakah? Darsono. Beda. Masih agak beda. Silakan, silakan. Coba lagi, coba lagi. Dalhari. Dalhari. Masih agak beda. Masih agak beda. Citra. Bukan. Jambu air. Ya iya, jambu air. Atau, kita kan masa jambu ini, jambu biji. Jambu buah. Enggak. Masih agak beda. Varietasnya khusus nih. Jambu bangkok. Terus, 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 terus. Keluarin, keluarin. Bancang leang. Waduh, aku jambu si ini dulu nih. Jambu kebunnya apa-apa. Ya enggak dong. Ini jambu petaniku. Coba, kira-kira cincalo enggak. Kalau cincalo itu lebih asem-aseman. Jambu cinta ya. Aduh, aku sambil ini dah sambil google. Bancang leang tuh apa ya. Jambu krisal bukan. Jambu krisal kan warnanya putih. Luarnya. Jambu merah, iya iya jambu merah. Terus, terus. Aduh, nyerah deh. Jambu bol. Nah, ini secara spesifiknya. Jambu bol yang jenis apa nih kira-kira. Dan sebenarnya dia lebih mirip jambu air biasa. Mau buat rujak. Terus, terus, terus. Nyerah nih semua. Enggak ada yang berhasil nebak. Masih ini jambu apa, C? Masih ada yang mau coba tebak? Waduh, kayaknya nih malam ini jambu jamaica. Jambu jamaica itu warnanya agak kebiruan. Agak beda jambu java fresh kan ada mereknya. Wah, Bu Hina mau saya hadiahnya aja. Masu hadiahnya aja. Bu, ayo nebak lagi ya. Nebak lagi. Jambu bol pastinya. Jambu bol, jambu citra. Nyerah, nyerah nih teman-teman. Nyerah. Oke, daripada kita kelamaan ya. Kayaknya nih dari tadi belum ada yang berhasil menebak secara persis. Seperti itu, Madu Deli. Udah nyerah gitu. Jambu jenis ini adalah jambu jenis kesumak yang ditanam di Banyuwangi. Nah, itu jawaban dari tebak buah malam hari ini. Nah, kenapa saya angkat si jambu ini? Kita punya luar biasa sekali, banyak sekali jenis-jenis buah Indonesia. Seperti itu, jambu aja. Kita punya berbagai macam sekali jenis. Lurupa-rupa semua, nama-nama, citra. Ada jincalo, ada apa lagi, ada tadi. Banyak sekali jambu bol. Jambu bol itu ada jambu darsono, ada jambu jamaika. Warnanya agak sedikit berbeda. Dan berbagai jenis yang luar biasa, kaya sekali. Kebetulan kemarin ada salah satu buyer kami, major buyer kami, yang nanyain jambu ini. Dan betul-betul ngejer-ngejer sekali. Kebetulan harga pesawat sekarang lagi mahal. Ketika kita mengirim sampel dalam jumlah yang kecil, itu satu kilonya. Itu Rp350.000 ke Jerman. Sehingga harga jambu ini satu kilonya. Itu kemarin kita jual sebesar Rp43.000 per kilonya. Seperti itu dibeli. Kayaknya dia udah bikin cocolan sambalnya. Pingin sekali nyoba. Dan memang jenis-jenis jambu ini mempunyai ketahanan yang berbeda. Salah satu yang memang mempunyai ketahanan yang baik, dan juga kadar beriks levelnya juga cukup tinggi, adalah si jambu kesuma ini. Nah, jambu kesuma Banyuwangi. Tadi udah nyerah, Ibu. Tapi buat Bapak, Ibu, teman-teman semua yang tadi gagal menebak, jangan sedih, jangan khawatir. Kalau misalnya saya ditanya juga sekitar 7 tahun yang lalu, sekitar tahun 2014 sebelum saya mulai Java Fresh, saya pun juga nggak akan tahu kira-kira itu jambu jenis apa. Saya pokoknya tahu jambu, jambu buat dirujak gitu aja ya yang saya tahu. Karena saya dulunya latar belakang saya adalah seorang penulis. Nah, buku saya tuh udah 6. Saya lebih banyak bergerak di bidang penulisan, dan juga saya menjadi seorang editor dan juga digital consultant. Editornya juga editor konten digital. Dunia yang sangat jauh sekali dari dunia buah-buahan, sampai suatu hari saya mendirikan sebuah perusahaan yang bernama PT Nusantara Segar Global. Dan kami membuat satu brand buah segar asli Indonesia yang kami ciptakan secara premium, kami tegaskan sebagai premium. Dari Indonesia, eksotis, yang kami punya brandnya adalah Java Fresh. Nah, bagaimana kami mengalaminya? Mungkin saya sharing sedikit seperti itu. Mungkin ada sudah beberapa yang pernah dengar gitu ya ceritanya. Jadi ceritanya adalah ketika suatu hari kami, saya ketemu dengan teman saya, teman kuliah saya namanya Robert, ketika itu sedang bekerja di Jerman dan juga diposting di Cina. Lagi datang ke Indonesia ngobrol-ngobrol sama saya. Nah, waktu itu saya masih menjadi seorang penulis buku, masih jadi digital content editor, kita ngobrol-ngobrol, ngalur tidur, sampai kemudian muncul satu keresahan atau satu pertanyaan. Kenapa ya? Orang Indonesia itu apa-apa kok maunya impor? Seolah-olah apa yang datang dari luar negeri itu selalu lebih baik daripada apa yang ada di negeri kita sendiri. Nah, salah satu yang contoh yang kita ambil karena lagi dekat supermarket adalah buah segar. Kalau misalnya Bapak Ibu, teman-teman semua pernah ke supermarket, pasti bisa ngeliat yang namanya apel, namanya jeruk mandarin, itu semuanya cakep-cakep banget kalau buah impor. Warnanya seragam, besarnya seragam, nggak ada yang busuk, lalu kemudian packaging-nya juga bagus-bagus. Ada yang bentuk tabung, ada yang bentuk kotak, pakai pendingin, dan sebagainya. Sedangkan kalau yang kita sebut sebagai buah tropis, buah manggis, buah salak, itu selalu ada nama belakangnya curah, manggis, curah, salak, curah. Dan biasanya itu dibiarkan begitu saja, dieler. Buah-buahnya itu kemana-mana dibebaskan, ada yang gede, ada yang kecil, ada yang bagus, ada yang jelek, ada yang busuk, ada yang penyok. Pokoknya semua di situ, dan harganya juga biasanya naik turun, mengikuti harga pasar, dan tidak dihargai sebagai buah yang premium. Padahal ketika kami dulu kuliahnya kebetulan di luar negeri, Robert apalagi sempat kuliah di Eropa juga, kita melihat bahwa buah-buah yang datangnya dari negara-negara yang jauh, negara-negara tropis, itu justru dihargai dengan nilai yang tinggi. Ini buah eksotis, dikirimnya pakai pesawat, harganya mahal. Bahkan seringkali dijadikan hantaran, kalau misalnya Natal, Tahun Baru, itu dijadikan parsel, karena menurut mereka tampilannya cantik sekali. Berbeda perlakuannya dengan Indonesia. Nah, waktu itu kita cuma mikir gini, kenapa kita nggak pikir sebaliknya? Kita coba cari sesuatu yang baik dari Indonesia, kita kemas, kita sortir, kita pelakukan dengan baik, lalu kemudian kita ekspor. Dan waktu itu terasa begitu masuk akalnya, lalu kemudian kita memutuskan, oke kita bagi kerjaan. Robert akan kembali ke negaranya, ke Cina, waktu itu orang-orang yang juga ke Jerman, untuk cari pasar, kira-kira buah apa yang laku dan sebagainya. Saya ada di Indonesia, saya cari suplainya. Nah, ketika itu kemudian saya ngajak satu teman saya lagi, yang namanya Swasti. Swasti ini teman SMA saya, sebelumnya dia adalah seorang prior practitioner di sebuah bank microfinance. Nah, Swasti sama saya sama-sama suka jalan-jalan. Jadi kita pikirkan cuma satu, yuk kita jalan-jalan cari buah terbaik Indonesia. Karena suka jalan-jalan, hayuk, kita jalan. Itulah awalnya Java Fresh sebenarnya. Dan mungkin saya selalu bilang, ini adalah sebuah disaster in the making. Kunci sukses sebuah bencana, kalau kita bilang. Kami akan memulai sebuah usaha tanpa pengetahuan tentang buah-buahan. Saya nggak tahu cara bedain manggis busuk sama manggis bagus dulu itu seperti apa. Kami tidak mempunyai pengalaman di bidang ekspor. Maka nggak kayak Bu Ina gitu. Sebelumnya udah pernah kerja di perusahaan ekspor. Kami nggak ada yang pernah sebelumnya. Dan kami nggak tahu sebenarnya dunia trading itu seperti apa dan sebagainya. Tapi mungkin kami melakukan hal yang tepat karena beberapa tahun kemudian kami sudah menjadi salah satu major player untuk buah tropis. Sejauh ini kami sudah ekspor di 19 negara di dunia, terutama masa terbesar kami adalah Eropa, Cina, dan juga Australia. Ini adalah jenis-jenis buah yang kami kirim. Buah jeruk purut, manggis, nanas, buah naga, mangga, kemudian salak. Pokoknya buah-buah yang sangat eksotis, yang sangat Indonesia. Seperti itu. Dan kami package seperti ini, bentuk packagingnya. Setiap packaging itu mempunyai kode traceability yang bisa ditelusuri ke kebun aslinya dan juga didesain dengan menyesuaikan dengan kebutuhan dari negara-negara tersebut. Sejauh ini kami sudah bekerja sama dengan lebih dari 3.000 petani, tetapi yang sudah teregistrasi di Kementerian Pertanian adalah 798 petani di Sumatera, Jawa, dan Bali. Dan kami beroperasi di 5 area, 5 packing houses yang semuanya terletak di desa. Sebenarnya di Tasik Malaya, di Jogja itu ya di Turi, nanti kalau kita kejauh-jauh main ya Bu Ina ya, Banyuwangi, Jawa Timur, lalu kemudian Bali, Pak Yakumbu, Sumatera Barat, di mana sejauh ini kita bekerja dengan sekitar 200 orang, 70%-nya adalah perempuan, bergerak sesuai dengan musimnya. Kami adalah perusahaan ketiga di Indonesia yang berhasil mendapatkan sertifikasi global GAP, Good Agricultural Practice, untuk bisa kemudian melakukan ekspor dengan sertifikasi yang baik, ISO-nya buah-buahan gitu ya, ke berbagai negara, terutama di Eropa. Kami juga merupakan anggota SEDEX, yaitu adalah Social Responsibility Organization, jadi bahwa kami bukan cuma sekedar buahnya baik, tapi setiap orang yang mempekerjakan juga mendapatkan pekerjaan secara adil. Dan kami juga sudah mendapatkan sertifikasi dari Badan Karantina Pertanian untuk instalasi karantina tumbuhan dengan perlakuan pihak ketiga, di mana kami boleh melakukan inspeksi dan juga perlakuan yang biasanya harus dilakukan di tempat Karantina di packing house kami sendiri. Nah, tapi kalau misalnya tadi ini cerita tentang saya, saya juga sebenarnya ingin tahu cerita-ceritanya dari teman-teman, Bapak, Ibu semua, seperti itu ya. Jadi, kalau tadi itu cerita sedikit tentang Java Fresh, saya ingin tahu tentang bagaimana sih tanggapan Bapak, Ibu itu terkait, kemudian terkait ini, terkait ekspor gitu ya, atau terkait apa sih yang menjadi utamanya di dalam bisnisnya Bapak, Ibu pada saat ini, atau teman-teman semua pada saat ini. Saya mau ngajak Bapak, Ibu, teman-teman semua ikut polling. Saya akan copy-paste di sini juga, link-nya sebentar, di chatroom saya juga akan copy-paste, tapi silakan kalau misalnya mau di foto saja, misalnya dari barcode-nya seperti itu, atau bisa lihat dari situ, silakan masuk ke dalam ke dalam ini kita sekarang, ke dalam polling room kita sekarang. Silakan, Bapak, Ibu, teman-teman semua, masuk ke direct poll cockpit ini, direct poll result-nya nanti kita akan lihat bareng-bareng. Silakan, Bapak, Ibu. Sudah masuk semua? Oke. Ada yang kesulitan untuk masuk ke polling-nya? Oke, saya akan putar ya, kalau gitu ya. Oke. Pertanyaan pertama saya, menurut Bapak, Ibu, dengan produk yang pada saat ini Bapak, Ibu miliki, kira-kira lebih dapat menyelesaikan permasalahan di dalam negeri, jawaban pertama, atau di luar negeri, kira-kira? Silakan, Bapak, Ibu, dipilih. Gak ada benar, gak ada salah, pokoknya kita seru-seruan aja sekarang gitu ya. Silakan. Tujuh, lapan, berarti baru sembilan, sepuluh. Nah, ayo, silakan, silakan, silakan. Kira-kira menurut Bapak, Ibu, menilai produk yang sekarang Bapak, Ibu punya, atau teman-teman punya gitu. Lebih cocok, atau bisa menyelesaikan permasalahan di dalam negeri, atau di luar negeri, kira-kira? 12, baru 14 orang nih yang polling gitu kan. Padahal tadi kita lagi berberapa tuh. Kita tadi ber-51. Masa yang lain absen, masa yang lain gak kebayang, kira-kira bisa menyelesaikan permasalahan di mana? Silakan, silakan. Lebih banyak menyelesaikan, atau lebih bisa menyelesaikan permasalahan konsumen di dalam negeri atau di luar negeri? Silakan. 16 partisipan, baru. Boleh lanjut. Ada yang masih mau food? Atau mungkin masih di jalan gitu ya. Bisa pakai handphone kok gitu. Diklik aja link yang tadi saya kasih juga. Oke, 20. 20 orang dari 51 nih. Yang lain masih abstain. Gak ada pilihan tidak tahu soalnya nih. Gak ada pilihan. Saya tidak, saya gak tahu gak ada nih kebetulan nih pilihannya. 20 nih. Mentok? Oke. Berikutnya ya. Pertanyaan berikut. Nah. Dari sisi memulai bisnis, mana yang Anda pilih? Mulai dengan perizinan kualifikasi seadanya dulu, atau investasi besar di awal untuk izin? Kira-kira mana yang Anda pilih? Kira-kira. Mana yang menurut Anda lebih menghasilkan, lebih baik hasilnya? Baru 12? Kira-kira seperti apa? 14, 15. Tadi kita sampai 20 orang nih tadi yang voting. Masuk 15. Terus, 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 terus. Oke, saya ke partner ya gitu. Silahkan. Silahkan kira-kira seperti apa? Feelnya itu seperti apa? Silahkan. Baru 19, kayaknya tadi masih 20 nih. Satu orang lagi nih kemana nih? Oke, baik ya. Yes, 20 ya. Seperti tadi ya. Saya maju ke pertanyaan berikutnya ya, teman-teman ya. Dari sisi harga dan keuntungan, mana yang Anda pilih nih? Yang pertama, harga fluktuatif, bisa dapat keuntungan yang maksimal, tapi juga ada kemungkinan juga rugi, seperti itu. Atau harganya standar-standar aja, marginnya sesuai dengan prediksi, tapi yang nggak bisa akan sangat tinggi sekali, karena harganya nggak fluktuatif. Kira-kira yang mana yang lebih dipilih? 13, 15, 16 partisipan, 17. Ini kayaknya 20 nih minimal lah gitu, sama sama yang muju pertanyaan pertama gitu ya. Oke. 17, 18, 2 lagi nih minimal lah gitu ya, setaruhnya gitu dari teman-teman voting. Ada lagi? Oke. Kalau ada yang mau ikutan join sekarang juga nggak apa-apa, votingnya langsung aja ikutan. Oke. Baiklah. Nah. Sip. Sudah? Oke. Nah, kira-kira teman-teman di sini lebih banyak pilih yang jawaban satu apa jawaban dua nih kira-kira dari tadi nih. Dua-dua boleh? Oke. Baik. Sip. Oke. Kira-kira teman-teman lebih banyak jawaban satu atau dua? Ups. Ealingnya hilang. Oh ini. Ini masih ada linknya di sini ya. Oke. Baik. Terima kasih teman-teman. Seru ya kita coba melihat plus minusnya. Apa yang kemudian saya tunjukkan kepada teman-teman, Bapak, Ibu, teman-teman semua hari ini kita temanya Are you ready to export gitu ya? Jadi sebenarnya yang pingin saya angkat adalah sebenarnya apakah pertanyaan paling mendasarnya apakah memang ekspor yang kita tuju atau memang kita lebih tepat itu di domestik? Karena sebenarnya ekspor dan domestik itu sama-sama mempunyai plus dan minusnya masing-masing. Seperti itu. Jadi ini adalah sebelum saya mulai, sebelum kami kemudian mengembangkan usaha dan sebagainya, hal yang pertama sebenarnya kita mau melihat dulu sih sebenarnya ekspor atau domestik. Java Fresh hari ini kalau untuk ekspor itu kami cukup memegang beberapa pasar, terutama kalau untuk buah-buah seperti manggis, lalu kemudian juga salah. Tetapi kalau misalnya kita bicara di domestik, Bapak, Ibu, nanya orang-orang ke pasar kenal Java Fresh apa enggak. Enggak akan ada yang tahu. Karena kami memutuskan untuk fokusnya itu di ekspor. Kalau misalnya Bapak, Ibu sekarang fokusnya di domestik, itu tidak membuat Bapak, Ibu menjadi kalah keren. Tetap keren Bapak, Ibu. Karena itu adalah market yang saya enggak bisa tembus nih domestik gitu. Begitu berat buat Java Fresh untuk masuk domestik. Dan buat saya, dua-duanya sama-sama mempunyai plus dan minusnya. Kadang-kadang kita melihat bahwa ekspor itu punya pasar yang begitu besar gitu ya. Wah bisa kirim kalau kami kirimnya ke 19 negara dengan begitu banyak diversifikasi seperti itu. Tetapi ketika kita lihat lagi, kalau kita bicara tentang pasar domestik, sebenarnya kita punya pasar yang luar biasa besar. Indonesia itu pasarnya ya besar sekali Bapak, Ibu, teman-teman semua gitu ya. Banyak sekali perusahaan dari luar negeri, banyak sekali importir yang justru malah ngincerik menjadikan Indonesia pasar seperti itu. Khususnya untuk kasus buah-buahan, Indonesia juga konsumsinya cukup tinggi. Karena kita orangnya banyak ya gitu, masyarakatnya juga banyak. Mungkin kalau kita bisa dilihat sekarang ini, perusahaan-perusahaan seperti saya bisa ambil contohnya gerjain tanepel, dengan pisang sun pride-nya, dengan nanasnya, itu sangat membidik pasar domestik pada saat ini. Karena Indonesia tetap pasar yang sangat lukratif gitu, biarpun mereka tetap melakukan ekspor. Lalu kemudian yang kedua tadi, nah ini nih yang dipilih adalah pasar ekspor itu salah satu kelebihannya adalah harganya stabil, seperti itu. Kenapa? Karena secara permintaannya itu juga sudah terbaca, lebih predictable antara satu bulan ke bulan yang lain, seperti itu. Sehingga kita bisa menentukan harga yang cukup stabil sebenarnya. Yang akhirnya, tapi ini juga sebenarnya secara biaya transportasinya ya juga tinggi sebenarnya, tapi itu bisa kita hitung. Tetapi kemudian itu juga merupakan salah satu hal yang tidak ada ketika di pasar domestik adalah harga yang fluktuatif sehingga ada kesempatan untuk mendapatkan nilai yang lebih tinggi. Kalau bicara tentang jual cabai, Bapak, Ibu, teman-teman semua, saya nggak pernah sekalipun beli cabai dan jual cabai dengan harga Rp100.000 per kilo ke luar negeri. Kalau harganya sudah mencapai tahap itu, sudah pasti barang saya nggak akan dibeli karena itu harga yang terlalu fluktuatif dan mereka sudah tidak bisa lagi memegang. Tetapi saya bisa jamin kapanpun ada permintaan, kapanpun ada panen, saya bisa serap barangnya dengan harga yang stabil. Tetapi kalau pengepul di Indonesia, itu bisa mendapatkan untung ketika cabai harganya Rp100.000 per kilo. Seperti itu. Itu yang tidak bisa pasar ekspor dapatkan. Lalu kemudian kalau bicara tentang pembayaran, kita biasanya dibayar setelah barang tiba di negara tujuan. Kalau transit timenya lama, kalau ngirim barangnya itu butuh 21 hari, kita dibayar setelah 21 hari. Tetapi di domestik kita juga tahu bahwa payment term kita, misalnya kita masuk ke supermarket atau ke bisnis lain, itu juga bisa lebih lama. Lalu kemudian salah satu tantangannya, barriers of interest-nya ketika ekspor adalah dokumen dan sertifikasi. Karena ini adalah tulang punggungnya. Kalau untuk ekspor yang ada, harus ada apa? Dokumen dan sertifikasi. Kalau buat saya, buah-buahan, petani-petani saya punya buah. Pasar kita bisa cari, tetapi kita harus punya dokumen dan sertifikasi. Itu yang harus diusahakan oleh seorang eksportir. Dan itu kaitannya dengan pajak, kaitannya dengan pengiriman, yang memang dari awal harus kita punya secara dengan tepat. Di satu sisi, domestik nggak perlu. Biasanya nggak terlalu ketat nih urusan sertifikasinya. Kadang-kadang juga kalau untuk buah organik juga nggak. Selalu diminta sama supermarket. Tetapi ketika tidak ada dokumen dan sertifikasi ini, artinya banyak orang yang bisa ikutan, Bapak-Ibu. Ada banyak orang yang kemudian bisa masuk, kemudian bisa menjadi salah satu kompetitor kita juga. Seperti itu. Jadi ini adalah plus dan minusnya. Tidak selalu ekspor itu lebih baik daripada domestik, tidak selalu domestik lebih baik daripada ekspor. Dua-duanya punya kesempatan, kalau buat saya. Tergantung semuanya, kembali lagi pada pertanyaan pertama saya tadi. Tergantung produk yang kita punya lebih tepat atau lebih dapat menyesuaikan, menyelesaikan permasalahan yang ada di audiens yang di luar negeri atau yang di dalam negeri. Jadi pertanyaannya kembali lagi, balik lagi adalah siapa sih audiens kita? Siapa sih yang harus kita hadapi? Siapa sih pasar kita sebenarnya? Bagaimana apa yang kita punya bisa menyelesaikan permasalahan itu? Nah, permasalahan yang saya tangkap ketika saya mulai melakukan riset dan sebagainya adalah bahwa ada kebutuhan buah segar yang meningkat, terutama buah tropis. Peningkatannya itu 10-20%, 25% setiap tahun ketahunya itu selalu meningkat. Dan buah-buah yang dicari adalah buah manggis, buah durian, nanas, jambu, buah-buah yang ada di Indonesia. Maka saya lihat ada kesempatannya di sana. Lalu bagaimana dengan Indonesia sendiri? Di Indonesia kita sudah dibanjiri buah, seperti itu. Ketika saya menawarkan sesuatu yang premium, otomatis harganya meningkat. Dan apresiasi di Indonesia pada saat itu belum bisa mengapresiasi manggis harganya Rp60.000 sekilo. Langsung saya dibanding-bandingin sama manggis terminal, itu tuh di terminal Rp15.000 sekilo, tahun 2014. Pasarnya saya belum bisa memenuhi kebutuhan pasar Indonesia pada saat itu. Itulah sebabnya justru saya fokusnya ke pasar ekspor. Bagaimana caranya kita bisa mengetahui tentang pasar ekspor? Bagaimana cara kita mengetahui kebutuhan di market-market yang mau kita sasar? Kita beruntung sekali, Bapak Ibu, teman-teman semua, lahir di era digital. Bayangkan kalau saya lahir tidak di era digital, untuk memulai sebuah bisnis ekspor ke Perancis misalnya contohnya, saya harus beli tiket pesawat ke Perancis, jauh cukup-cukup sampai sana, lalu kemudian saya datengin pasarnya, saya ketok pintu satu-satu dari setiap pelaku importer di sana, saya nggak tahu mereka butuh manggis atau nggak, saya nggak tahu mereka butuh manggis yang seperti apa, saya nggak tahu mereka mau ngomong atau nggak sama saya. Lalu kemudian saya akhirnya mungkin dapat kontaknya, lalu saya pulang lagi ke Indonesia, sampai Indonesia saya telepon, teleponnya pakai SLE, saluran internasional japan dulu. Harganya mahal, biayanya mahal, luar biasa. Tetapi ketika kita berada di dunia internet pada saat ini, segala sesuatunya sebenarnya bisa kita cari mulai dari situ, Bapak Ibu, teman-teman semua. Saya memulai riset saya pertama adalah dengan Google, Sentral Manggis Indonesia, Manggis Indonesia Expor, kayak apa sih seperti itu. Sama juga ketika saya mencari pasar market saya seperti itu. Yang saya cari pertama adalah riset-riset terkait buah-buahan. Saya masuk ke forum buah-buahan tempat di mana pelaku-pelaku agribisnis atau pelaku importer pada saat itu berkumpul seperti itu. Saya dengerin saja, saya lihat saja seperti apa sih, bagaimana sih kebutuhannya, dan bagaimana saya bisa memenuhi kebutuhan tersebut. Dari situlah kalau dari pengalaman saya, saya ketemu satu permintaan yang meningkat, yang kedua, mereka sudah mulai familiar dengan buah-buah yang datang dari negara tropis seperti Thailand, Vietnam, ataupun Brazil, Colombia. Mereka belum ambil dari Indonesia. Kenapa? Karena pada saat itu buah Indonesia tidak dikenal sebagai buah yang kualitasnya baik. Dianggap sebagai buah kualitasnya nomor dua setelah Thailand. Pertanyaannya, kenapa hal itu terjadi? Karena kita belum menerapkan standar. Banyak ekspor dilakukan secara tradisional, dilakukan dengan sistem rerouting, jadi dikirim dulu ke Malaysia, dikirim dulu ke Cina, dikirim dulu ke Vietnam, baru kemudian dialihkan ke negara lain, sehingga petani di Indonesia itu tidak paham tentang standar yang betul-betul akhirnya sampai di negara tujuan. Kalau lagi musim manggis ukuran L segini, misalnya, bercanda saya, nggak mungkinlah segini. Tapi kalau misalnya nggak musim, tiba-tiba manggisnya jadi segini. Jadi kecil. Akhirnya yang diingat, oh manggis Indonesia kecil, ukuran L-nya aja cuma segede gini. Itu yang dipikirannya akhirnya jadi muncul. Lalu pertanyaan saya waktu itu adalah, apa permasalahan yang bisa saya selesaikan? Mungkin nggak kalau saya bawa manggis dengan standar yang baik, buah manggis ini bisa menyelesaikan permasalahan atau tantangan yang ada di importer, di konsumen saya. Salah satu yang saya temukan waktu itu adalah, oh, mereka suka buahnya, mereka mau impor, tetapi buahnya musiman. Thailand itu musimnya itu sekitar bulan Juni, Agustus, gitu ya. Sedangkan permintaan terbesar buah-buahan di Eropa itu justru pada akhir tahun. Bagaimana Indonesia bisa mengatasi masalah itu? Oh, Indonesia daerahnya sangat luas. Sehingga biarpun buahnya tetap musiman, musimnya bergeser dari satu daerah ke daerah lain, sepanjang tahun kita bisa ekspor manggis. Di situlah yang kemudian kita tawarkan, oke, saya punya manggis sepanjang tahun, di saat-saat yang paling dibutuhkan, dan saya akan janjikan standarisasi. Seperti itu. Nah, itu yang kemudian bisa menjawab permasalahan di negara tersebut, kenapa kemudian saya bisa mulai ekspor, hanya dengan selembar email menawarkan manggis dari Indonesia. PO pertama saya, satu ton manggis ke Eropa, waktu itu didapatkan dari email. Seperti itu. Karena apa? Karena saya tahu pasar saya seperti apa. Apa yang harus diketahui ketika itu? Yang pertama, kalau buat saya adalah dokumen dan sertifikasinya. Butuhnya apa saja untuk barang itu dapat diterima di negara tujuan. Ada negara-negara yang melarang ekspor buah segar dari Indonesia, Amerika Serikat misalnya. Banyak buah segar Indonesia nggak bisa masuk. Mau apapun yang terjadi, mau sekeren apapun buahnya, kalau akhirnya nggak bisa masuk, ngapain kita jadikan negara tujuan. Seperti itu. Sertifikasi. Sertifikasi seperti apa sih yang dibutuhkan oleh buyer? Seperti itu. Ada sejuta sertifikasi, FedEx, Fairtrade, GAP, ISO, dan sebagainya. Sebenarnya yang dibutuhkan apa? Nah, itulah yang harus kita tahu, apa yang mereka minta. Eropa menciarkan global GAP. Seperti itu. Lalu kemudian, yang harus kita ketahui juga, yang nomor dua adalah standarnya itu seperti apa. Minta buahnya itu yang seperti apa. Dan sepakat di situ. Jadi, sesuai. Oke, standarnya yang kita mau itu seperti apa. Barang yang kita kirimkan itu seperti apa. Dengan, ya nomor tiga, packagingnya itu seperti apa. Nah, ini kalau di buah segar, ini tiga hal yang perlu kita lihat. Pasti akan berbeda, setiap industri itu akan berbeda. Tetapi kalau buat saya, yang pertama, legalitasnya dulu, dokumen certification-nya yang dibutuhkan apa. Buah segar butuh fitosanitary. Setiap kali pengiriman, harus ada sertifikat dari badan karantina, yang menyatakan bahwa buah itu baik kondisinya. Yang kedua, standarnya harus sepakat dulu, apapun itu buat saya, sepatunya itu kanan-kiri apa kiri semua, nah itu mesti disepakatin juga. Dan packagingnya seperti apa. Karena ingat, kita akan kirim perjalanan yang cukup jauh, tidak ngirimnya itu dalam perjalanan yang dekat. Apalagi kalau pakai pesawat, kita akan berhadapan dengan g-force, dengan turbulence. Kita saja kalau naik pesawat, bujul-bujulkan bisa mual. Apalagi buah, apalagi produk yang kita kirim, pastikan bahwa packaging yang kita punya, itu kokoh sesuai dengan kebutuhan pasar. Seperti itu. Nah, setelah tahu, oke, ini yang sudah saya sepakati, setelah tahu kebutuhannya itu apa, berikutnya adalah, kalau saran saya, mulai penuhi requirement itu. Saya akan memberikan beberapa hal yang kalau buat saya itu cukup general, seperti itu. Pastinya akan berbeda antara bisnis yang saya jalankan dengan bisnis yang Bapak Ibu punya, seperti itu. Tapi kalau untuk ekspor, salah satu yang memang harus dipenuhi, saya selalu menyarankan adalah harus punya kelengkapan usaha dari awal. SIUP, TDP, NIB, nomor induk kepabean, NIK, itu harus ada dari awal. Ada beberapa perusahaan yang menawarkan jasa under name. Dan saya tahu itu mudah, untuk pakai under name. Biasanya kita bayar, oh per kilonya berapa, atau per kali kirim itu berapa, seperti itu. Tetapi nanti kita akan mendapatkan kesulitan dari sisi pajak, karena setiap pengiriman ekspor, kita akan dikeluarkan nomor induk kepabeannya, akan mengeluarkan nota pelayanan ekspornya, NPE-nya, yang kemudian setiap kali kita menerima pembayaran dari luar negeri, itu kita harus mencocokkan dengan nomor tersebut. Seperti itu. Nah, kalau misalnya yang ekspor perusahaan A, tapi yang nerima duit perusahaan B, nah itu penyocokan pajaknya sangat sulit, dikhawatirkan nanti akan ada masalah, di kemudian hari justru malah mempengaruhi kita. Jadi kalau saran saya, yang lain-lain boleh belakangan, tapi kelengkapan usaha kita mulai, kita punya yang tepat untuk ekspor. Lalu yang kedua adalah dokumen ekspornya perlu apa saja, nah itu harus dipenuhi, seperti itu. Oh, harus kalau misalnya buah itu kekarantina, seperti itu. Harus punya registrasi, packing house-nya harus teregistrasi. Penulihlah semua kebutuhan dokumen ekspor itu, supaya produk yang kita kirim tidak mempunyai masalah di negara tujuan. Lalu yang ketiga, pastinya baru kita maju ke sertifikasi. Tidak harus semuanya dipenuhi, penuhilah yang memang diperlukan sama buyer. Saya pilih Global GAP dan juga SEDEX. Kenapa? Karena pasar saya paling besarnya itu di Eropa. Saya tidak kirim ke US. Kalau saya kirimnya ke US, mungkin saya carinya USDA. Tapi saya tidak punya USDA sampai hari ini. Saya punya Global GAP sama SEDEX, yang basisnya di Inggris, seperti itu. Jadi penuhi kelengkapan usaha berdasarkan apa yang dibutuhkan sama buyer. Kalau yang tidak dibutuhkan sama buyer, boleh belakangan. Tapi kalau yang memang diminta, maka kita coba lengkapi kelengkapan usaha, dokumen ekspor, dan juga sertifikasinya. Lalu oke, itu semua. Kalau saya kebetulan karena saya posisinya sebagai eksportir, pastikan bahwa kita memang bisa memenuhi persyaratan atau hal-hal yang kita janjikan itu. Kalau di saya, Buah Segar, saya bekerja sama, basis saya adalah kemitraan. Saya tidak punya kebun sendiri. Punya kebun sendiri tapi kecil, jadi hanya untuk kebun percontohan. Sisanya saya bekerja sama dengan petani. Seperti itu. Maka sebagai supplier saya, saya harus punya kesepakatan dengan petani tersebut tentang buah apa yang akan kita bawa ke luar negeri. Apa tujuannya kita melakukan usaha ini, kita bersama-sama. Seperti itu. Itu salah satu yang harus kita pahami. Kadang-kadang kita pikir, udahlah di kita aja gitu. Pokoknya semua barang masuk kita yang sortir, kita yang beresin sendiri-sendiri. Jadi pekerja kita belum tentu tahu apa tujuannya dan sebagainya. Itu akan menyulitkan kita, karena ketika mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan, mereka akan bertanya kenapa, dan setelah mereka bertanya kenapa, mereka mungkin akan membuat alasan-alasan sendiri. Ya akhirnya justru melenceng dari SOP yang kita buat. Kalau buat kami, kita menceritakan kenapa sih saya butuh salak, yang dipanennya 50% kematangannya. Kenapa sih jeruknya itu, bintik buriknya itu hanya boleh 5 maksimum, dan mesarannya satunya hanya boleh 1 mm, misalnya seperti itu. Kenapa sih kematangannya harus sekian dan sekian? Saya ceritakan biasanya selalu ada momen-momen di mana saya pergi ke tempat-tempat, ke basis-basis pertanian kita, untuk bawa cerita ketika kami baru pulang dari Eropa, atau kami dari pasar, seperti itu. Kita foto-foto sebanyak-banyaknya, produk-produk yang kemudian ditampilkan di sana, termasuk buah-buah yang kita kirim, seperti itu. Jadi mereka bisa melihat, oh itu ya alasannya kenapa ada standar tertentu yang harus ditetapkan. Kalau sudah sepakat dengan standarnya, pastikan SOP-nya dijalankan. Standar Operating Procedure-nya itu harus ada dan harus jelas. Kenapa? Karena ketika bicara tentang ekspor, harga nggak akan naik turun, permintaan juga nggak akan naik turun, stabil, bagus, berarti dia harus perlu satu sistem, yang memastikan itu semua berjalan, seperti itu. Lalu kemudian pastikan flow dan sistemnya itu juga berjalan dengan baik, kita pastikan dari kitanya juga sudah siap untuk memberikan hasil yang terbaik juga, seperti itu. Nah, sudah ada barangnya, jangan lupa sepakatan tentang payment terms, atau pembayaran. Mungkin kalau Bapak-Ibu yang di sini sudah familiar dengan ekspor, gampang, seperti itu. Pertama-tama saya bingung dengan semua singkatan-singkatan ini. Payment terms kalau ekspor ada FOB, CIF, CNF, ada Franco Mana, dan sebagainya. FOB berarti hanya sampai port pengeluaran, seperti itu. Misalnya sampai kita ngirimi dari Tanjung Priok, berarti harga sampai Tanjung Priok, lalu kemudian si importer atau si pembeli akan mengurus pengiriman, dan juga menanggung biaya pengiriman dari port sampai ke negara tujuan. CIF, Cost Insurance Freight. Nah, kalau ada tambahannya freight, tambahannya insurance, berarti ada biaya pengiriman, dan juga termasuk asuransinya di dalam situ. Kita bertanggung jawab, hingga barang itu kemudian sampai di negara tujuan, seperti itu. Biasanya sampai di portnya, ngirimnya misalnya ke Guangzhou, ke Cina, ya sampai Guangzhou-nya, sampai Port of Guangzhou-nya, nah itu baru tanggung jawab kita selesai, diperiksa dan keadaan yang baik. CNF kalau tidak menggunakan insurance, hanya Cost and Freight-nya saja, berarti barang transportasi sampai ke negara tujuan. Seperti itu. Nah, ini beberapa hal yang mesti kita pahami, karena level resikonya berbeda, teman-teman semua. Lalu kemudian pembayarannya mau pakai apa? LC kah? Atau bank transfer kah? Atau apakah? Ada down payment atau tidak? Nah, ini yang harus kita sepakati dari awal. Banyak orang lebih pilih LC, karena katanya lebih aman, tetapi kalau saya selalu bilang, kalau maling itu dipangerin, dia bisa lompat. Jadi, ada taktik-taktik tertentu. Saya pernah mendengar kasus-kasus di mana pembayaran secara LC, duitnya ditahan di bank, barangnya sudah sampai, tapi duitnya tetap tidak disairin, karena mereka tidak klaim bahwa orang itu mereka bisa terima. Seperti itu. hal-hal itu juga bisa terjadi. Bagaimana caranya kita mencegah hal-hal seperti ini? balik lagi ke poin satu. Riset, riset, riset. Pastikan kita betul-betul tahu siapa kita harus berhadapan dengan siapa. Reputasinya seperti apa. Ingat, ini dunia online. Kalau kita punya masalah sama orang, curhatnya pasti di online. Jadi, cek lagi reputasinya. Rekam digitalnya itu seperti apa. Ada nggak kasus-kasus yang mencerigakan? Perusahaannya sudah berapa lama? Hubungan dagangnya dengan siapa saja? Seperti apa hubungan dagangnya? Dilihat lagi dari situ untuk menjaga keamanan kita. Lalu, pastikan kita sepakat dengan quality review atau reject ratenya. Kalau saya kaitannya sama buah-buahan, terutama buah segar, judulnya perishable. Bound to perish. Kalau perda-perda kami. Jadi, berapa persen reject ratenya yang diterima oleh pembeli? Itu yang harus diperpakati dari awal. Dan juga seperti apa kita memastikan sistemnya itu seperti apa untuk kita mengetes reject ratenya itu juga. Kalau kami misalnya 5%, misalnya seperti itu. Sistem pengiriman daer, hanya boleh 1% yang rusak. Itu kita sepakati dari awal. Kalau misalnya terjadi kerusakan, harus ada bukti-bukti yang memadai untuk melakukan klaim. Seperti itu. Jadi, lebih baik kita aman, kita cerewat di depannya daripada gampang-gampang semuanya tiba-tiba kemudian berantem, akhirnya nggak dibayar, teman-teman. Ini saya hanya gambaran tentang shipment proses kami. Ini tentunya berbeda dengan teman-teman semua. Kami bergerak dengan buah-buahan yang memang sudah, buah-buahan yang sudah ada, keperkebunan yang sudah ada, pertani-pertani yang sudah ada. Jadi, kami nggak nanam dari awal. Seperti itu. Mungkin agak beda sama sayur, agak beda sama rempah juga, mungkin agak sedikit berbeda. Dimana ketika kami punya beberapa titik packing house, kami mengusahakan transportasi itu dalam waktu 1 hari sudah harus bisa mencapai packing house terdekat. Kalau misalnya lebih jauh dari itu, kami memutuskan untuk tidak mengambil karena secara kesegarannya akan terkompromi. Lalu sampai di packing house, ada sortasi, ada packaging, ada penyegaran atau ada treatment misalnya dibutuhkan. Membatasi 1-2 hari. Itu kalau buah segar, balik lagi. Setiap produk pasti akan mempunyai metodenya sendiri berbeda. Yang harus kita kenali flow-nya, yang pasti adalah dari sumber, ada transportasi, ada pengemasan atau ada pengolahan, lalu kemudian baru masuk ke dalam transportasi untuk menuju port tujuan, baik itu bandara ataupun juga pelabuhan. Kami coba membatasi dari packing house terdekat adalah sekitar kurang dari 1 hari sudah mencapai ke bandara atau port terdekat untuk menjaga kesegarannya. Dimana nanti akan perjalanannya kalau ke Cina 14 hari, misalnya ke Singapura 3 hari, misalnya pesawatnya kalau ke Cina itu berapa jam, ke Eropa berapa jam, itu yang sudah kita sesuaikan supaya kita memastikan produknya itu sesuai dan sampai pada tujuannya. Mungkin demikian sharing dari saya. Saya yakin teman-teman juga pasti punya pengalaman yang luar biasa. Bu Ina juga pasti bisa menambahkan dengan pengalaman yang luar biasa lagi dari berbagai hal. Mungkin ada yang setuju, ada yang nggak setuju sama saya. Silakan kita bisa diskusi bareng-bareng atau mungkin Bu Ina bisa nambahin sharing dari apa yang sudah saya bagikan. Pasti Ibu juga punya pengalaman yang luar biasa lagi. Terima kasih, Mbak Margi, untuk sharingnya. Menarik. Sangat menarik. rekan-rekan juga di chat memberikan apa namanya, statement. Sangat menarik. Saya juga merasakan sendiri alurnya oke, mudah dipahami. Dan ya, benang merahnya sama. Benang merahnya sama. Apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Margi itu sangat betul sekali. Mungkin teman-teman, Bapak Ibu yang mengikuti acara pada malam hari ini, jika mengikuti paparan dari Mbak Margi tadi, itu di semua komoditi itu saya pikir sama. Benang merahnya adalah sama. Yang mungkin nanti berbeda-beda dan kita perlu sharing lebih dalam itu biasanya kalau sudah melakukan terus kemudian case by case. Misalnya, LC, kok bisa seperti tadi? Masalah pembayaran ini biasanya nih pada merasa sulit ya. Kalau ekspor nanti bayarnya gimana? Harus LC gitu. Saya sepakat dengan Mbak Margi, saya sendiri sangat menghindari LC. Sangat menghindari LC. Karena banyak. Gimana? Pernah ada pengalaman buruk gak dengan LC? Wah, banyak. Selama 13 tahun saya di dunia ekspor, itu memberikan pengalaman bahwa LC itu lebih banyak merugikan malahan kalau saya bisa sharing. Karena apa? Oke, memang uangnya ditahan ya. Sepertinya ini jaminan ini sepertinya. Tapi kita kalau tidak hati-hati itu dengan yang namanya dokumen LC. Misalnya nih, ada titik, ada koma atau titik, tapi kita ketiknya di dokumen itu sebaliknya. Misalnya koma kita ketik-titik. Atau itu sebenarnya kalau menurut logika kita, kata-kata itu tuh harusnya tidak ada koma atau tidak ada titik. Tapi ketika kita ketik dokumen, itu kita kasih titik atau koma. Itu kita udah dapat dari sepensi. Udah dapat penalti di situ. Dan penaltinya itu enggak kecil. Akhirnya at the end, itu biaya penaltinya itu bisa lebih banyak daripada profit kita. Itu pengalaman-pengalaman saya. Kemudian beberapa terms yang ada di LC itu juga harus diperhatikan. Misalnya, yang paling aman itu SCL at site. Jadi begitu dokumen jadi, itu dana harus dirilis. dan itu kalau saya lebih aman, bank to customer. Oke, bank pasti ada biaya. Tapi itu lebih aman. Kalau bank to bank, nanti akan lebih mahal karena ada correspondence fee. Misalnya kita pembayarannya di US dollar. Itu akan ada biaya-biaya, komponen biaya lagi. Nah, saya rasa akan case by case. Mungkin teman-teman, mungkin yang Bapak, Ibu, semua saudara-saudara yang mengikuti sesi ini, mungkin ada yang pernah punya pengalaman untuk melakukan ekspor, mungkin bisa dibagi. Bisa ditulis di chat. Tapi kalau tidak, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan. Misalnya, kayak saya tadi, LC, ada pengalaman seperti ini. Kalau saya cenderung, teman-teman bilang, banyak yang bilang, LC aman. Tapi kalau saya bilang, LC justru saya repot. Karena itu tadi, kalau oke, kalau kita teliti, tidak masalah. Tapi kadang-kadang staff kita yang ada di dokumen juga kadang-kadang namanya juga kalau ekspor itu, kalau kami produk major itu kadang-kadang itu untuk membuat dokumen antara closing di seaway, di kapal itu, closing seaway dengan kontainer jalan dari gudang sampai ke pelabuhan, kadang-kadang itu mepet closing. Nah, itu sedangkan kita biasanya itu kalau sudah proses QC bermasalah, itu biasanya loading timenya itu akan delay dan kemudian yang mempersempit ini, waktu ke seaway ini tadi. untuk pengerjaan dokumen kadang-kadang kita bisa sampai jam 12 malam karena closingnya jam 00. Misalnya, nah itu merevisi dokumen packing list misalnya, seperti itu, itu membuat stres dan kemudian bisa jadi salah satu dokumen salah itu tadi. Jadi, human error banyak sekali ya yang harus benar-benar kita hati-hati masalah dokumen. Oke, Mbak Margi, ada yang tanya Pak Jerry, Kak mau tanya, pertama kali bisa kepikiran mulai usaha ini, apakah belajar sendiri atau ada yang membimbing full, Kak? Bagaimana cara memulai awalnya? Gitu ya, Kak? Mungkin bisa share. Iya, betul. Siap, terima kasih Pak Jerry, apa kabar? Pak, apa Kak nih? Baik, baik. siap. Oke, ketika pertama kali saya mulai, kebetulan saya, permasalahan saya adalah saya tuh bodoh banget ketika saya mulai ini gitu. Sehingga orang-orang yang mau memimbing saya itu semuanya putus asa. Seperti itu. Karena saya ada satu pengalaman gitu, jadi saya sama sekali nggak tahu apa-apa tentang ekspor, buru-buru tahu LC, FOB, segala macam itu semua saya nggak tahu. Kebetulan saya penulis, saya tahu ada seorang penulis buku biasa panduan ekspor seperti itu, lalu saya ajak ketemu karena kenal, Om, kami mau belajar ekspor. Oh ya, memang tujuan ekspornya kemana? Waktu itu kami tahu kami mau ekspor ke Perancis, Om. Karena dekat kita panggilnya Om, sudah cukup tua, sudah cukup senior di bidang ekspor. Lalu, oh ya, apa buahnya? Oh ya, buah-buah segar seperti itu. Oh, kalau misalnya mau kirim ke Eropa setahu Om, itu susah sekali fitosanitrinya. Sudah tahu belum persyaratan vitonya itu seperti apa? Sebutan pendeknya fito itu fitosanitri. Pertanyaan kami waktu itu, nah, fitosanitri itu adalah satu dokumen yang setiap kali kami harus melakukan pengiriman, terutama buah segar, itu tuh harus ada si dokumen itu, dikeluarkan dari karantina pertanian. Menginspeksi bahwa produk kita itu bebas hama dan bisa, dan sudah melewati inspeksi yang dilawar oleh karantina, menjamin keamanan pangan di negara tujuan, semacam itu lah ya, seperti itu. Jadi, setiap kali kirim itu harus ada, itu dasarnya banget kalau buat kirim buah. tetapi pertanyaan saya waktu itu adalah, fito itu apa ya om? Lalu, om itu merasa sangat frustrasi dan kemudian merasa, aduh ini bodoh sekali dan pasti akan gagal, seperti itu. Jadi, dia memberikan saran adalah, udah lah nak, kamu cari perusahaan ekspor, kamu magang dulu aja di sana, seperti itu. Jadi, biar tahu, familiar segala sesuatunya. Saya sama sekali nggak punya pengalaman di bidang ekspor, jadi saya magang pun juga nggak ada yang mau terima, karena nggak ada gunanya saya di perusahaan itu, seperti itu. Buat apa gitu, nyusah-nyusahin aja gitu, kan sebagai anak magang. Jadi, anak magang aja saya nggak diterima. Padahal saya sudah di bidang digital itu, saya udah si level juga, seperti itu, tapi magang di perusahaan ekspor, saya nggak diterima waktu itu. Nah, akhirnya saya lakukan apa? Yaudah, berarti kita harus belajar sendiri, saya harus otodidak, seperti itu. Nah, ketika itu yang saya lakukan, karena kebetulan saya merasa bersyukur juga, saya merasa diri saya bodoh waktu itu. Kenapa? Karena karena saya merasa, kalau saya merasa pinter, saya nggak mau dengerin orang. Tapi karena saya bodoh, semua orang saya dengerin, seperti itu. Salah satu yang kita lakukan adalah saya waktu itu riset tentang buah-buahan. Saya ingin tahu seperti apa, pengembangannya seperti apa. Lalu saya datang di, biasanya saya Google, pertama itu saya Google, Manggis Export Indonesia, Sentra Manggis Indonesia, Manggis Unggulan Indonesia, segala macam lagi itu, sehingga saya bisa mendapat pemetaan beberapa tempat yang adalah Sentra Manggis. di suatu itu kita tahu permintaannya adalah Manggis, kebutuhannya adalah Manggis, seperti itu. Lalu saya datangin berdua sama swasti, nyetir, ditipu orang, dikerjain, ngikutin Google Maps, tahu-tahu ketemunya, pematang sawah, nggak ada jalan. Itu saya ngalamin semuanya, lalu kemudian biasanya saya sampai di desa, saya, kalau saya belum punya kontak orangnya, di dalam artikel itu nggak ada kontak orang, biasanya yang saya kontak duluan adalah kepala desanya. Lalu nanti sampai di tempat kepala desa, saya ceritakan maksud tujuan, nanti dia akan memberikan rekomendasi orang-orang yang menanam Manggis di tempat itu. Dan itu masih jadi metode yang saya pakai sampai sekarang, setiap kali ada buah, saya biasanya coba carinya seperti itu. Nah, lalu kami datangi, si petani-petani itu, seperti itu, kami ajak ngobrol. Buat mereka juga, kami adalah orang-orang yang tidak terlihat seperti ahli buah-buahan dan ahli pertanian, tapi mereka menerima kita karena mereka melihat, oh ini kayak anak saya lah, kalau mereka bilangnya adalah, waktu ibu pertama kali datang, saya kira ibu itu adalah mahasiswa mau KKM di sini, mau bangun gapura di desa. Oh gitu, ya nggak apa-apa lah. Tapi saya sangat tersentuh, buat saya, guru sebesar saya, orang yang paling membimbing saya, itu ya petani-petani saya itu. Kenapa? saya mendengarkan mereka, saya tinggal sama mereka, saya kayak live-in lah ya, kayak gitu ya, maksudnya, tinggal bareng mereka, mereka kasih saya makan, mereka punya apa mereka bagi saya, dan sebagainya, dan mereka biasanya cerita, saya ikut mereka ke kebun, mereka cerita, oh ini salak ya bu ya, kalau misalnya udah luka, oh cepat banget rusaknya gitu kan, oh dan itu saya catup, saya ingat-ingat gitu kan ya, kalau seberarti salaknya yang diekspor itu nggak boleh luka gitu kan ya, nah ini bu, ini bolong gini nih, kecil nih bu, berarti ini udah ada lalat buahnya, dua hari juga busuk, oh gitu kan, saya menyimak semuanya, dan saya menemukan satu hal, petani-petani ini ekspert di bidangnya, kalau khususnya untuk buat saya, mereka ekspert, 10, 20 tahun, 30 tahun mereka kerja dengan buah yang sama, mereka tahu persis sebenarnya apa yang harus dilakukan untuk produk-produk ini, yang belum terjadi adalah membakukan pengetahuan ini, jadi yang kemudian setelah saya belajar banyak, saya mengetahui banyak hal-hal ini dari petani saya, kita bikin acara, biasanya di balai desa, terus saya cerita bahwa, oh ini kita mau ekspor ke Perancis, nah ini tempatnya seperti ini, kayak gitu, perjalanannya berapa jauh, dan sebagainya, lalu kemudian kita sampai pada konsensus, saya mau mengirimkan buah, yang sampai sana bisa saingan, sama apa, sama ceri, harus sama bagusnya, oh kalau gitu harus gini-gini, ibu manggisnya, kalau nggak nanti keburu layu, dan sebagainya, justru inovasi-inovasinya datangnya dari mereka, lalu kemudian yuk kita sepakat, bahwa ini yang kita mau, kita mau bawa buah ini dengan baik, seperti ini caranya, seperti itu, dan itu kita bakukan, ya ini yang kita jalankan, kita sama-sama, ini kita mitra nih, seperti itu ya, saya juga nggak ada dalam posisi lebih tinggi, orang saya belajar dari mereka, seperti itu, saya punya pasar, Bapak Ibu punya produk, kita harus kerjasama, kita jalan bareng, seperti itu, kalau dibilang untuk bisnisnya sendiri, saya bisa bilang, nggak, saya otodidak, seperti itu, karena kebetulan, bukan karena apa-apa, karena nggak ada yang mau ngajarin saya, terlalu hopeless, tetapi kalau dalam menjalankan, khususnya untuk bisnis ekspor ini, guru-guru saya, petani-petani saya, mereka yang ngajarin saya segala sesuatunya, sampai saya tahu cara sortir manggis, sampai saya tahu, bedain manggis yang bagus, terus apa nggak, dan sebagainya, itu semua dari mereka, yang sekedar saya bakukan, semua inovasi-inovasi, 70%nya itu datangnya justru dari mereka, begitu sih, Pak, jadi mungkin, kalau dari, belajarnya dari siapa, sebenarnya bisa dari, siapa aja ya, tapi memang, mentorship saya, mentor saya, petani-petani saya, sebenarnya. Ya, terima kasih, Pak Margi, menarik, saya rasa pengalaman Pak Margi, nggak jauh beda dengan saya, saya di furniture juga dulu, mungkin tadi sudah disinggung oleh Pak Henki, kalau dilihat dari latar belakang, background pendidikan saya, kriminologi, dan NH saya ambil pastry, nggak ada hubungannya sama sekali, dengan industri furniture, waktu itu, saya memang banyak di LSM ya, awalnya memang banyak di LSM, dan di isu kesehatan, it's IVH waktu itu, akan tetapi ketika gempa Jogja, kalau saya boleh sedikit sharing, saya ketemu, sebelum gempa itu, saya ketemu dengan seorang warga negara Denmark, dan Jerman, yang mempunyai usaha furniture di Indonesia, waktu itu mereka ingin mengembangkan, usaha furniture mereka di Indonesia, tetapi mereka butuh semacam liaison, nah, kemudian menawarkan saya, untuk bergabung, saya bilang, saya tidak pernah, belajar bisnis, saya tidak ngerti bisnis itu apa, kalian bikin ekspor dari Indonesia, saya nggak ngerti, tapi mereka bilang, kalau kamu mau belajar, kamu pasti bisa, dan exactly, saya ditaruh di gudang, saya belajar ngampas, saya belajar, apa, konstruksi kayu, konstruksi furniture, membedakan kayu, rotan, dan lain sebagainya, belajar mixing warna, untuk saintetik ratan, kemudian saya dioper di bookkeeping, saya belajar keuangan di situ, saya dioper di bagian ekspor, saya belajar dokumen di situ, saya dioper ke QC, saya belajar loading, cek kontainer yang bagus seperti apa, MC gaya apa, jadi itu proses, begitu pun ketika saya memutuskan, untuk seperti Mbak Margi ya, memulai bisnis di bidang agro ya, saya melakukan riset kecil-kecilan, sangat simple, karena memang waktu itu, saya masih bekerja di furniture, kemudian saya pikir, waktu terus bertambah, umur terus bertambah, saya juga sudah lebih dari 10 tahun, di furniture, saya pengen sesuatu yang baru, saya memulai, dan apa yang saya lakukan, exactly, mirip dengan yang dilakukan Mbak Margi, saya melakukan riset kecil-kecilan, mencari best buy, dari produk itu di pasar, terus kemudian saya googling, saya mencari lokasi, buah yang best buy ini tadi, belajar dengan petani, sehingga tahu, produk yang bagus seperti apa, produk yang betul, kalau ada lubang, kayak gini nih, ini potensi larat buah ini, kalau yang kayak gini, ini cacat, cacat, cacat dari buah sendiri, misalnya kena gesek, karena angin, itu dipelajari secara otot tidak, dari petani, dan mereka ini ekspert-ekspert kita, jadi Bapak Ibu, saya rasa, kalau mau memulai, lebih baik saran saya, eksekusi aja deh, jalan dulu deh, belajar dari banyak orang, ada Mbak Margi di sini, ada yang kayak, kalau ada group sharing, data cara ekspor, mohon dimasukkan grup, ini juga menarik, ini nanti, mungkin karena Mbak Margi, ini di UMKM Shop, di bidang ekspor ya, mungkin ini bisa di, ini Mbak Margi, bisa di, apa, dipikirkan untuk diinisiasi ya, sama dengan yang UMKM Shop Care, untuk teman-teman di Febo, karena ada kebutuhan, terus kemudian kita fasilitasi, mungkin itu bisa, nanti Bu Anissa ya, ini ya, mungkin nanti bisa di respon oleh teman-teman, di UMKM Shop Academy, untuk membuat, satu group, yang mungkin, khusus membicarakan tentang, kata cara ekspor, bagaimana belajar ekspor, seperti yang disampaikan Pak Jerry tadi itu, saya rasa ini akan, apa, menjadikan, UMKM Shop Academy kita, apa, lebih, apa, lebih, 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 lebih memberikan manfaat, untuk rekan-rekan yang ada di sini semua, oke, terus kemudian ini, Mbak Margi ini, menarik nih, bagaimana Bu, cara melobby bayar, agar mau merubah payment terms, menjadi titik, yakin mau ya titik, ini tugasnya ini, sales department ini, untuk negosiasi, sales department, marketing department, untuk negosiasi, mau nggak Pak Margi, untuk sharing pengalamannya, oke, baik, terima kasih, Mbak Jeffy, kalau saya sih, sebenarnya gini, ketika tadi kita cerita gitu, oh LC repot, dan segala macamnya, sebenarnya titik ya juga, sebenarnya ada risikonya gitu, dan risikonya juga besar juga, gitu kan, seperti itu, kalau LC ya, duitnya udah ditahan, nanti kan duitnya ada nih, terus sekarang mereka mau bayar apa nggak, kalau titik itu, ya, orang yang nggak bayar, ya ada juga, seperti itu, artinya saya cuman bilang bahwa, tidak ada payment term yang bebas risiko sama sekali, itu nggak ada, seperti itu, kecuali kita terima DP 100% di depan, nah, kalau kayak gitu aman, cuman aman buat mereka, jangan-jangan, aman buat kita, jangan-jangan nggak aman buat mereka, mereka dudukkan, gitu kan, ini barangnya dikirim apa nggak, gitu kan, sama juga, seperti itu trust-nya, kalau saya tetap, pada akhirnya adalah, pertama, kebetulan kalau bayar-bayar saya, semuanya, ketika kita minta untuk titik, mereka juga setuju, karena, buat mereka prosesnya lebih simpel, seperti itu, itu yang pertama, kalau kami lebih ke arah, kami nggak mempunyai kemampuan administrasinya, untuk mengurus nih, terutama ketika awal-awal ya, gitu ya, yaudah kami terima aja ketika kita titik, seperti itu, titik ke LC lebih susah, justru malah menurut saya, karena, kalau mereka nggak, mereka nggak mau ngurus ya, susah buat mereka gitu, nggak lah, repot gitu kan, mau terima apa nggak, dibayar nggak nih, ibaratnya seperti itu, kalau buat saya sih, negosiasinya tetap, balik lagi, apa yang mereka sudah terbiasa, apa yang, jadi standarnya kita, balik lagi semuanya, titik, tapi juga titiknya itu, perberapa lama, per 30 hari, per 2 minggu, per 1 hari, cash flow kita seperti apa, jadi dilihat lagi, cash flow kita sanggupnya itu seperti apa, kayak gitu, disesuaikan dengan kemampuannya bayar, dan selalu semuanya, gimana caranya, supaya kita bisa ketemu di tengah, itu selalu intinya di situ, seperti itu, saya selalu ngasih pemahaman, misalnya, mereka bilang, wah ini, supplier saya tuh, bisa saya bayar per 3 bulan, gitu, saya selalu bilang, maksudnya kapasitas saya seperti apa, saya nggak bisa terima 3 bulan, karena saya harus misalnya, bayar airline 1 bulan kemudian, seperti itu, saya kalau bisa, lalu kemudian juga, terutama kalau lagi peak season, pengiriman ada setiap hari, nungguin 3 bulan keburung, keburung nggak nafas saya, gitu kan, seperti itu, lalu diatur biasanya 7 minggu, oh 7 hari itu terlalu pendek, gitu, misalnya dia bilang, oke, kita ketemu di tengah-tengah, misalnya 14 hari, seperti itu, dan biasanya saya negosiasinya, oke, tapi 3 pengiriman pertama, harus pembayaran di depan, lalu sisanya kita negosiasi 14 hari, itu nggak masalah, misalnya seperti itu, beberapa hal, intinya adalah ketemu di tengah, dan, kalau buat saya, apapun juga, kita bisa negosiasi, A ke B, B ke C, dan segala sesuatunya, tapi kalau kita nggak tahu risiko yang kita hadapi, ya sama aja, sebenarnya, Bapak, Ibu, teman-teman semua, jadi, yang utamanya adalah, kita harus tahu betul, siapa kita berhadapan sama siapa, sih, kadang-kadang, oh ya ini bayarnya baru, misalnya seperti itu, tapi nilai kontraknya besar, 1 juta dolar misalnya, ya worth it lah ya, untuk dikunjungin, dilihat, di cek, dipastikan segala sesuatunya, benar, seperti itu, kalau misalnya dia bayar baru, seperti itu, kalau dia bayar lama, track recordnya seperti apa, sesimpel itu, sekarang, terutama karena ada internet, kayak gitu, jauh lebih mudah kita untuk melihat track record orang-orang, kita juga, rekam jejak kita juga ada, kalau kita pernah nggak, misalnya kita udah terima DP kita nggak ngirim, ya itu juga pasti akan ada juga, rekam jejaknya gitu, jadi, it goes both ways, mereka bisa cek kita, kita bisa cek mereka, seperti itu, kalau dari aku gitu sih, Bu Ina gimana, Ibu Ina pernah nggak punya pengalaman, mesti negotiate payment juga? Mbak Margi, mungkin agak sama juga ya, intinya sama, intinya memang, bagaimana win-win solution itu bisa ketemu di tengah, dengan calon pembeli kita, dan tadi itu memang betul, kalau pembelinya itu baru, baru, itu kalau kami biasanya, kami minta DP yang besar, artinya begini, kalau seandainya loss pun, itu on production-nya itu sudah, itu aja, kalau bayar baru, terus kemudian, kalau untuk product furniture, itu rata-rata kami banyak obi, jadi, kami bisa tahan dokumen itu, untuk tidak dikirim sebelum pembayarannya rilis, dan semua terms of payment itu, termasuk due date payment-nya itu, itu harus tercantum dalam performa invoice, jadi disepakati di depan, jadi, ini Mbak Margi Kendala dari teman-teman, yang saya lihat itu, kebetulan kami, selain desain, itu kami kan agent, kenapa? karena kendala dari teman-teman itu adalah, dokumentasinya tidak lengkap, itu, nah, ada banyak-banyak hal, yang perlu dibenahi, di kita sendiri adalah, supaya jangan mengabaikan dokumentasi, kami pernah ada kasus, untung ya, untung, kami dokumentasi kuat, artinya semua terdiri email, kemudian kalau misalnya, deal by phone, itu kita ulang lagi pakai email, sehingga ada data terekor, jejak digitalnya itu ada, kami pernah itu, 10 container itu, tidak terbayar, dan itu kami, untuk tujuan Jerman, dan itu kami perkarakan, kami perkarakan, dan walaupun kami sudah menghabiskan sekian, lebih dari satu M untuk proses itu, itu akhirnya kami kalah, tapi kami jadi tahu, kalahnya kenapa? Karena bayernya dinyatakan pilot, jadi sudah kalah, gitu kan, kalah, walaupun dokumentasi, dokumentasi kita menang, tapi ketika bayernya dinyatakan pilot oleh pengadilan, jadi kita nggak bisa apa-apa lagi, tapi kita jadi tahu gitu loh, bahwa sepenting itu dokumen harus rapi, terus kemudian, kalau kita sudah itu lebih enak, biasanya kalau kita sudah ada, kayak lagi ada partner kan, di luar ya, kayak tadi Mas Robert ya, nah itu kan, dia bisa menjadi jaminan di situ kan, itu nggak masalah, kalau mau DP-nya 30%, nanti DP-nya 14 hari atau 30 hari, selama kita masih bisa survive dengan itu, saya rasa no problem, tapi kalau misalnya bayernya baru, ya mohon dipertimbangkan lah, itu untuk keamanan kita juga, dan satu lagi betul sekali, blacklist, itu di luar juga bayernya itu, kalau kita cheating, itu kita akan ke blacklist, udah pasti itu, mau kita lari kemana aja, kita udah ke blacklist itu, dan mereka punya komunitas yang itu cepat sekali nyebar, kalau di kami furniture itu akan terlihat banget, gitu, nah mungkin yang bisa saya sharingkan seperti itu ya, jadi untuk payment itu saya rasa, satu hal yang jadi kunci itu, kita memang punya customer itu, customer adalah raja, kita mengutamakan kepuasan customer ya, tapi kita juga memberikan layanan, customer service itu, sebatas yang mampu kita lakukan, kalau kita sudah tidak mampu, misalnya nih, jangan ngoyoh, kalau misalnya, kondisi uang kita itu hanya bisa mensupport, satu bulan ini untuk tetenya, ya jangan ngoyoh, tiga bulan di okein, itu aja, jadi tetap ada batas-batasnya, saya rasa itu tambahan dari saya, Mbak Margi, bagaimana sepakat, Mbak Margi ya? Sepakat dong, sepakat ya, itu tambahan dari saya, ini ada lagi, ada lagi, Mbak Margi, mungkin dari Mas Aditya Nugro, mungkin Bial ini mungkin juga, ada akses justru petani buah ya, apakah untuk menjadi eksportir buah, bisa dilakukan oleh petani buah perorangan, atau kooperasi petani buah misalnya, bagaimana cara berpartner dengan Java Fresh, untuk mensupply buah eksotis Indonesia, saya juga mau itu, Mbak Margi, mungkin dia jawab, terima kasih Mas Aditya, kalau dari kami sendiri, sebenarnya perorangan atau kooperasi itu tidak masalah, yang kami lihat nanti adalah dari sisi luasan lahannya sebenarnya, karena kalau dari petani Indonesia, terutama kalau petani buah nih, maksudnya kita nggak bicara petani yang lain ya, petani karet yang beda, petani sawit beda, kalau petani buah itu biasanya lahannya itu 500 sampai 1000 meter, lalu kemudian di satu kebunnya itu nggak cuma satu jenis produk, tapi ada tiga pohon manggis, dua pohon salak, satu pohon rambut dan satu pohon durian, nah nanti kendalanya adalah dalam sisi ketika kita melawan pengumpulan produk, karena mungkin kalau misalnya petani yang perorangan dan lahannya tidak terlalu luas, nanti biaya untuk pengambilan produknya itu menjadi terlalu mahal, seperti itu, yang biasanya kita lakukan adalah kalau petani itu berada di area sentra, maka bisa membentuk kooperasi, bisa membentuk asosiasinya, seperti itu, untuk kemudian pengumpulan dilakukan oleh asosiasi, dan kemudian kita melakukan transaksinya dengan asosiasi tersebut, sehingga biaya pengambilan produk kita itu tidak terlalu besar, jadinya seperti itu, dan kalau bisa memang akan diuntungkan kalau secara jarak itu mendekati area-area packing house kita pada saat ini, karena kita punya jarak maksimal satu hari sudah harus sampai ke packing house, seperti itu, artinya kita memang sekarang masih terkendala, misalnya ngambil dari Nusa Tenggara Timur, seperti itu, karena paling dekat packing house kita ke Bali, nah itu Nusa Tenggara Timur ke Bali masih belum bisa satu hari, seperti itu, yang terkompromi adalah nanti kesegaran buahnya, atau misalnya dari Aceh pun kita masih terkendala, karena Aceh, Sumatera Barat itu juga, karena perjalanan dan sebagainya juga belum tentu bisa cepat, seperti itu, jadi ada beberapa area memang kita akui kita masih terkendala, tapi ketika misalnya ada kebutuhan yang kita lakukan adalah, kemungkinan besar kita ekspansi packing house-nya, sehingga bisa mendekati dengan area sentra, nah, lalu kemudian caranya, nah, kalau kami sendiri, salah satu persyaratan yang sebenarnya adalah, bukan persyaratan dari kami, tapi persyaratan dari negara tujuan sebenarnya, adalah registrasi kebun sebenarnya, nah itu yang tercatat di Kementerian Pertanian, yang kemudian akan kita laporkan ke Bayer, seperti itu, nah, ini persyaratan yang datangnya sebenarnya dari Bayer, artinya, mereka juga ingin tahu dari kebun mana ini berasal, sehingga ketika ada traceability, mereka bisa tahu, oh, kalau misalnya ada barang yang rusak, ini dari kebun yang mana ditelusuri, kenapa rusaknya, kenapa misalnya ada tiga persisidaya tinggi, misalnya contoh-contohnya, tapi kita nggak pernah ngalamin seperti itu, tapi ada tanggung jawab terhadap produk, yang kemudian dijamin sama karantina, dijamin juga sama badan karantina, dan juga dari Kementerian Pertanian, seperti itu, jadi, sebisa mungkin kalau buat kami adalah, dengan kebun yang memang sudah teregistrasi, seperti itu, jadi, sudah terjamin dari sisi SOP-nya, dan juga memenuhi persyaratan yang diminta sama Bayer di Eropa, itu kalau dari aku. Terima kasih, Pak Margi, mungkin saya bisa tambahkan, Mas Aditya, nggak cuma buah ya, semuanya itu juga pasti ada regulasinya, di negara tujuan, itu yang harus kita perhatikan memang. Untuk produk lain, saya bisa kasih contoh furniture ya, furniture itu kalau kita kirim ke Australia, kalau ke negara manapun lah, Eropa misalnya ya, itu kita fumigasinya biasa, fumigasi biasa itu 200 ribu, 300 ribu, satu kontainer itu, sertifikatnya sudah cukup, sertifikat fumigasinya. Tetapi, kalau kita mau kirim ekspor ke Australia, Selandia Baru misalnya, itu kita harus pakai akis fumigasi. Itu bisa sampai 1,5-2 juta itu, untuk satu kontainer. Nah, ini juga harus kita perhatikan. Terkait dengan mungkin pertanyaan dari Mas Akram ini tadi, untuk membuka market export, apakah cukup dengan googling, mengingat data-data kebutuhan negara-negara sangat rahasia. Mestinya kita harus banyak bergaul dengan orang-orang seperti Mbak Margi ini. Itu betul sekali. Jadi, sebenarnya nggak rahasia, Mas. Sebenarnya nggak rahasia. Itu ada semua, dan bayar-bayar itu biasanya, kalau bayar baru di negara baru, misalnya Skandinavian ini, itu saya dulu ke, apa namanya, negara Skandinavian yang di, apa itu namanya, Nordic itu di mana Mbak? Norway. Di Norway. Itu ada peraturan, ada peraturan yang tersendiri beda. Kalau yang lain mungkin peraturannya itu, mengikuti regulasi Uni Eropa yang ini, mereka punya regulasi yang lain lagi, dan itu kita bisa minta. Jadi, ketika kita dapat potensial buyer, kita tanya, ada nggak special requirement dari dokumentasi di negara tujuan? Dan itu biasanya mereka akan info ke kita. Sama seperti Mbak Margi tadi, mengatakan bahwa kalau buah itu harus ada, apa namanya, aturan tertentu, misalnya kebunnya harus tersertifikasi, sudah terdaftar, dan lain sebagainya, itu adalah emas, harus dipenuhi. Misalnya kayu, kayu itu harus pakai flag certificate, misalnya. Kita harus punya kertifat legal kayu, itu harus, kalau tidak kita nggak bisa ekspor ke sana. Dan apa yang harus kita lakukan, ya kita harus memproses itu, perizinan itu. Terus kemudian, kalau untuk apakah cukup dengan googling, itu saya rasa kita juga lakukan itu, googling. Akan tetapi kita juga ada buyer yang lama misalnya. Kalau Mbak Margi tadi kan ada teman di sana, mungkin Bapak Ibu juga, kalau misalnya ada teman di luar, diaspora misalnya, orang Indonesia yang kerja di luar negeri, itu bisa ditanyain. Kalau ada teman-teman dekat, itu bisa di market di sana gimana ya? Mungkin diawali dengan itu dulu. Terus kemudian nanti mungkin ada pameran-pameran. Pameran internasional itu yang ada di Indonesia, biasanya buyer-buyer luar banyak datang ke sini. Nah itu kita bisa ikut pameran misalnya. Terus kemudian pameran itu bukan tujuannya, kalau saya ya, pameran, itu tujuannya bukan untuk menjual barang. kita hubungi semua by email. Mungkin alternatif cara mencari ini ya, mencari apa namanya, buyer baru begitu. Berpartner juga saya rasa, seperti tadi ya yang dikatakan Mbak Margrit ya, sejauh bisa memenuhi kualifikasi standar dan ketentuan yang diminta oleh destinasi, oleh tujuan, itu saya rasa bisa dibicarakan ya Mbak Margrit ya. Dan satu lagi, kualitas standar produk itu yang memang harus dipegang. Dan mau nggak mau, suka nggak suka, kalau kita sudah mau masuk ke ekspor, itu harus jadi perhatian utama. Jadi nggak bisa kalau misalnya udah diatur, beratnya harus tamani, equal, segini, tiba-tiba ada yang gede, kecil, dan lain sebagainya, itu sudah repot sendiri nanti. Packagingnya, nanti ukurannya sudah beda, dimensi ukuran maupun beratnya, nanti juga beda kalau kita tidak menentangkan standar. Mungkin semacam itu ya Mbak Margrit ya, benang merahnya ya. Setuju, setuju banget. Kalau aku selalu bercandanya gini Bu, kalau nyari Google kok nggak ketemu, nyarinya jangan page satu aja, saya bercandaannya seperti itu. Karena sebenarnya ini saya share aja, kadang-kadang saya suka share juga gitu, misalnya di sini nih. Ini adalah kalau ditanya, katanya saya bilang gitu, datanya naik tahun ke tahun gitu. Saya mulai di sisi 2014. Saya dapat data 2003-2013 dari European Fresh Produce Association. Ini data yang membuka mata saya bahwa ternyata kebutuhan dunia akan buah-buahan yang kita punya di Indonesia itu naik seperti itu. Ini datanya ada, asal kita tekun mencari gitu. Karena carilah, maka kau akan menemukan, kata orang gitu. Jadi data-data seperti ini. Lalu kemudian aku share satu lagi, ini data-data baru sekali seperti itu ya. Di sini sebentar. Nah, ini adalah data statistik dari semua negara-negara di Asia. Dan ini tahun 2021. Nah, dari sini kita bisa lihat betapa, ini datanya 2020 ya, baru publish 2021, betapa Cina itu sekarang itu doyannya buah tropis. Lihat bananas, dragon fruit, durian, mangosteen, apel, grapes, lalu kemudian kiwi, itu di bawah loh sekarang. Seperti itu. Untuk nilai impornya mereka. Lalu ekspornya mereka punya apa aja? Oh, karena mereka punya apel, mandarin. Tapi kiwi itu udah nggak ngetrend misalnya sekarang. Kita bisa baca tren dari sini sebenarnya. Semua negara ada, dan ini gratis gitu ya. Ini di PDF-kan, silahkan dilihat, dan sebagainya. Ini Indonesia. Ini kita bisa lihat produksinya Indonesia apa aja, kita impor apa saja, lalu kemudian ekspornya itu apa saja, kita lihat angka manggis itu naik 100%, tapi banana sama pineapples itu turun, salah, udah nggak ada di sini, dan sebagainya. Ini data-data yang ada di internet, apalagi sekarang judulnya kita banyak dealing dengan online, online meetings. Kalau dulu fair-fair seperti Asia Food Congress ini, bayar untuk data, dan biasanya acaranya di Hongkong, seperti itu. Tapi kalau sekarang, karena online, mereka gratis, karena itu kesempatan yang luar biasa sekali. Aku yakin setiap industri, setiap arena yang kita punya, itu punya si grup-grup seperti ininya yang kita bisa manfaatkan banget. Jadi, luar biasa banget kok resources-nya. Dan aku setuju banget sama Bu Ina terkait dengan kita melihat pameran itu bukan hanya sekedar untuk cari bayar baru, seperti itu. Kita lihat itu kesempatan kita untuk belajar juga. Kadang-kadang ya, kalau buat aku selain database, itu untuk belajar, untuk lihat trennya. Oh, Malaysia itu lagi jualan apa sih? Thailand lagi jualan apa? Itu kelihatan semua. Misalnya di Kongres Buah-Buahan Dunia, dan sebagainya, itu kita bisa lihat di situ seperti itu. Nah, jadi kalau buatku sih, ada banyak hal, yang penting memang kita sabar, kita mau ngulik seperti itu, cari kelompok yang tepat, dan kemudian bisa masuk forum-forum buah-buahan, pasti setiap ini punya forumnya sendiri, itu selama kita mau mendengarkan buka mata, buka telinga, ada banyak permata, yang tinggal kita raup doang, oh ini informasinya, yang bisa kita dapatkan di situ. Betul, betul. Saya setuju dengan Mbak Margi ya. Ini masih ada Mbak Margi yang mau tanya nih. Kalau ekspor itu, bagusnya memperbesar pasar, memperbanyak customer, atau memending fokus menjaga pasar customer lama, yang pembayarannya baik aja. Nah, ini marketing sama customer service. Silahkan Mbak Margi dulu sharing. Aduh, kalau dari aku sendiri, secara personal seperti itu, kami gerak kebetulan dengan produk yang masih sangat niche. Artinya, buah Indonesia, kalau kita ke negara-negara, banyak negara yang belum tahu kalau Indonesia itu punya magis. Seperti itu. Itu masih ada gitu. Jadi sebenarnya kalau buatku, room untuk bergeraknya itu jauh lebih besar. Salah satu yang kita memang waktu itu lihat, satu, roomnya itu besar. Yang kedua, kita bergerak dengan bisnis ekspor. Yang mana, yang mempengaruhi itu bukan hanya kondisi ekonomi di Indonesia sendiri, tapi kondisi ekonomi di negara tujuan. Dan ini nggak bisa kita kontrol. Seperti itu. Kebijakan politik di negara tersebut, kita nggak bisa kontrol. Cina lagi berantem sama Indonesia. Karena buah impornya nggak boleh langsung ke Jakarta. Yang dilakukan apa? Tutup manggis. Semua manggis sekontainer-sekontainer, lagi geja-geja ke Cina. Nggak ada yang bisa masuk Cina. Pasarnya tutup dan kita nggak bisa melakukan apa-apa terkait hal itu. Dari situ kita melihat bahwa kita memang harus melakukan diversifikasi market, tapi tujuannya itu sebenarnya adalah untuk diversifikasi risiko. Ketika ada negara-negara yang kemudian kebijakannya berubah atau kondisi ekonominya tidak terlalu baik, kita punya cadangan, kita punya area-area yang memang sudah kita kembangkan dari awal. Seperti itu. Nah, ini adalah salah satu taktik yang sebenarnya awalnya kita lancor untuk diversifikasi risiko, tapi kita bersyukur sekali pada saat pandemi kemarin kita sudah punya beberapa pasar. Jadi, punya apa, ngirim ke 19 negara itu nggak keren-kerenan. Asal banyak. Nggak juga. 19 negara itu adalah negara-negara yang memang kita pilih sesuai dan mempunyai skala risiko yang berbeda antara satu negara dengan negara yang lain. Seperti itu. Ketika kita nggak bisa ngirim ke Cina, karena Cina fully lockdown, dia nggak terima barang dari luar, dia sibuk mengatasi pandemi di negaranya, 2020 Maret. Nggak bisa apa-apa, nggak bisa kita paksa beli manggis, nggak bisa. Pasarnya tutup. Alihkan ke tempat lain. Oke, kita lihat. Cina biasa ekspor buah ke mana? Oh, Eropa. Dia banyak sekali kirim buah ke Eropa. Kalau Eropa tidak mendapatkan buah dari Cina, berarti ada pasar yang bisa kita masukin di situ. Push ke Eropa. Seperti itu. Lalu Eropa gonjang-ganjing juga. Banyak lockdown. Lalu kemudian resesi. Covid-nya nambah. Negara mana yang kondisinya masih agak normal? Oh, Rusia masih buka. Push ke Rusia. Rusia tutup. Cina udah buka lagi belum? Jadi, kita selalu bisa offer. Tapi tentu saja customer lama bukan berarti kita lupakan. Artinya, Oh, ini Cina itu pasarnya ideal. Lihat tadi tuh, dia impor manggis tuh berapa ratus ribu ton. Kayak gitu. Udah lah, Cina aja. Kalau kita ngirimnya Cina aja, kita bahagia. Yang Eropa udah nggak usah kita lupain aja. Misalnya, karena mereka kecil volume-nya dibandingkan Cina. Ya, akhirnya ketika kita bergantung pada satu market itu, seperti itu, ya akhirnya mereka nggak bisa nerima kita lagi ketika justru kita butuh mereka. Jadi, kalau aku lebih ngelihatnya, terutama kalau aku khususnya sih buah segar ya. Yang buah segar tropis Indonesia ini belum. Belum lah. Wah, saya dunia tuh belum gitu. Belum kita lihat-lihat di mana-mana, belum. Roomnya masih besar, dan itu bisa kita manfaatkan untuk melakukan diversifikasi risiko juga. Seperti itu. Kalau furniture gimana nih, Bu Ina? Ya, mostly sama, Mbak. Kalau ekspor itu bagusnya memperbesar pasar, perbanyak customer, atau fokus menjaga pasar customer lama. Oke. Fokus menjaga pasar customer lama yang pembayarannya baik. Sebenarnya nggak cuma pembayarannya baik ya. Pembayaran baik ini, konteksnya apa ini? Besar ordernya, atau dia lancar. Tapi intinya, customer lama itu, yang namanya bisnis itu, kita nggak berpikir cuman customer beli sekali sudah selesai. Itu intinya. Jadi intinya adalah customer ini order lagi. Itu yang paling penting. Jadi customer lama itu diminting dengan baik. Dipelihara dengan baik. Di Sapa. Ini teknik ini sekali nih. Teknik marketing banget ini. Sebenarnya di Sapa. Terus kemudian. Pokoknya intinya, dia diinggit sebagaimanapun caranya. Misalnya dia ulang tahun, kita kasih selamat ulang tahun. Kita punya produk baru. Itu kita kirim newsletter. Sehingga yang penting itu gini. Di email dia, atau di kepala dia itu, kita masih ada. Karena apa? Karena yang namanya kompetitor itu, akan banyak orang yang bergelut di dunia furniture itu nggak cuman satu. Banyak sekali. Dan produknya juga nggak bisa kita langsung stop. Ini produk eksklusif kita. Nggak. Produknya itu banyak sekali. Karena orang desain model itu selalu berganti. Itu pasti ya. Jadi, kita ada kompetitor. Nah, kita harus punya value. Harus punya sesuatu yang membuat customer lama kita itu jangan berpaling dari kita. Kita harus punya keunggulan sendiri. Entah itu bagaimana customer service kita itu lebih unggul daripada kompetitor kita. Entah produk kita itu yang selalu upgrade. Terus desainnya selalu ngikutin perkembangan. Entah apapun itu. Tapi harus ada sesuatu yang membuat kita beda. Itu untuk mempertahankan customer lama. Kalau menurut saya, selain hubungan yang baik, terus kita pelihara. Terus kemudian, kalau memperbesar pasar, of course, pasti ya. Kayak kami, furniture, kami kan fokusnya, kita tidak mengerjakan semua jenis furniture. Kami hanya outdoor furniture. Sekarang kalau outdoor furniture, ke Eropa, itu hanya dibeli ketika summer. Untuk summer. Berarti marketnya hanya di bulan Maret, April, May. Setelah itu mereka tidak beli. Tidak beli furniture. Bagaimana terus kita bisa sustain usaha kita? Kita harus buka market. Mana ini? Amerika. Coba disasar. Sama kayak Mbak Margaret. Jadi kita productionnya itu tidak hanya stuck di musim untuk summer saja. Tapi kita bisa produksi terus sepanjang tahun untuk mengirim ke Australia, ke Amerika, misalnya. Yang mereka beda. Beda ininya apa? Seasonnya beda. Terus kemudian, memperbanyak customer, ya memperbanyak customer pasti. Tapi tetap aja. Sekarang, strategi dari masing-masing usaha itu kan lain-lain. Misalnya, kita sudah punya satu pelanggan yang mereka order sudah pasti nih setiap bulan ini sekian, satu kontainer misalnya. Setiap bulan satu kontainer pakai biar rutin. Setiap bulan. Itu lebih bagus daripada kita punya 10 customer tapi beli cuma satu kali tok. Setahun cuma satu kali tok. Kalau saya loh. Karena apa? Kepastian estimasi cash flow-nya itu lebih bisa dijaga. Jadi yang kayak tadi itu yang di polling tadi itu ada kan Mbak Margi kasih polling itu tadi kan. Mau pilih yang mana? Yang harga stabil kita bisa memprediksikan cash flow kita atau yang kita bisa dapat margin tinggi tapi cash flow kita nggak pasti. Itu pilihan. Itu strategi usaha masing-masing. Kalau saya lebih suka yang itu bisa dipegang itu lagi. Jadi kita tinggal atur aja nih. Bulan ini kita dapat berapa? Bulan ini kita dapat berapa? Tapi continue. Pasti. Nah baru nanti ada nomor besar pasar nomor banyak customer itu additionalnya. Itu kalau tambahan dari saya ya. Mungkin Mbak Margi ini apa setuju atau tidak itu dengan Mbak saya. Sepakat. Sepakat. Sepakat ya. Oke. Terima kasih Mbak Margi. Ini lanjut lagi nih. Terkait dengan dokumen legalitas. Nah ini yang tadi yang tadi udah dijelasin sebenarnya soal Margi. Apakah bisa kita ada di Java Fresh. Diulang lagi Mbak Margi. Karena itu krusial. Betul. Betul itu krusial dan penting gitu. kalau saya tidak menganjurkan. bukan untuk Java Fresh-nya ya. Artinya ada mungkin kita karena sewa dapat biaya seperti itu. Tapi ada faktor risiko yang juga sangat besar juga di Java Fresh-nya. Dan juga dari sisi si si peminjam sendiri seperti itu. Karena ini kaitannya adalah tentang pembayaran. Nanti pembayarannya masuknya kemana? Kalau misalnya setiap kali kita melakukan pengiriman kita selalu ada NPE-nya gitu. PEB-nya pemberituan ekspor barangnya gitu. Itu kaitannya sama bea cukai. Bea cukai sudah terkoneksi semua dengan pajak dan sebagainya. Ketika setiap kali kita menerima uang dari luarnya negeri kita harus melaporkan uang ini berasal dari pengiriman kita yang mana. Seperti itu. Nah tantangannya adalah kalau kita pengiriman-pengiriman tapi kok nggak ada duit masuk. Sedangkan Bapak Ibu mungkin ada kesannya nggak punya pengiriman karena dikirim oleh Java Fresh tapi ada duit masuk terus dari luar negeri. Nah ini justru akan menjadi sesuatu yang dicuregain nanti akhirnya jadi panjang. Saya pernah ngalamin pengalaman satu dengan pengiriman. Jadi kami kirim barangnya ke London tetapi pembayarannya kami terima dari Saudi karena si pemilik perusahaan tersebut itu adanya basisnya itu di Saudi seperti itu orang Arab seperti itu. Lalu pengiriman ketika ada transfer dana dari Saudi ke Indonesia tapi tidak ada pengiriman barang ke Saudi pada saat itu akhirnya kami di blacklist sama BI kenapa? Dikira perusahaan teroris karena ini terima dana dari Timur Tengah nggak ada ngapa-ngapainnya seperti itu. Nah untungnya kami punya semua dokumen yang diperlukan. Nah itu tadi Bungina tadi bicara ya pentingnya punya dokumentasi dan punya semua dokumen. NPE, PEB-nya jelas invoice-nya, packing list-nya itu semua jelas delay-nya itu seimbang dengan apa yang kami dapatkan dari Timur Tengah. Sehingga kemudian satu kami tidak di blacklist tidak di cap perusahaan teroris yang kedua uangnya bisa masuk penting juga dan setiap kali kita menerima nanti pendanaan dari Timur Tengah artinya ketika kita menerima pembayaran dari bayar tersebut kita harus bikin statement letter bahwa ini adalah untuk pengiriman yang mana dan bagaimana. Bayangkan kalau misalnya saya pakai PT under name alamat uangnya nggak masuk karena saya nggak bisa membuktikan pengiriman yang mana saya pakai. Jadi kalau ekspor tadi pertanyaannya adalah mau susah di depan nyiapin dokumen sertifikasi segala macam atau belakangan-belakangan tapi jangan ekspor seperti itu. Jadi itu adalah salah satu hal yang pilihnya yang mana tapi setelah selesai semua dokumennya rapi selama kita urus dokumentasinya ekspornya pasti lancar seperti itu. Jadi kalau saya sih tidak rekomen praktik under name seperti itu ya karena nanti akan akan repot sendiri deh lebih banyak kalau saya bilang lebih banyak muda-rata daripada manfaat itu kan nantinya. Gitu. Muinna pernah ada kalau gitu kalau gitu untuk masalah agro sayur buah bisa dong kita belajar sama nanti Mbak Margi siap belajar sama-sama Pak belajarnya bareng-bareng lah saya juga baru kan Pak ini kita belajar sama-sama berkembang sama-sama aja. nanti bisa tahu nomor teleponnya dimana ya? ada di UMKM grup mungkin ya nanti yang grup Bandung ya? saya belum ada nanti mungkin dibikinin grup atau gimana nantinya? atau tanya sama Pak Jerry aja boleh nanti enaknya gimana deh siap 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 yang kedua kalau kepada yang berikutnya kepada Ibu siapa tadi? sorry Ibu Ina ya? ya Ibu Ina kan di bidang ini ya di bidang perkayuan tapi furniture outdoor kalau dalam bidang woodworking apakah kira-kira penizinannya ada kesamaan apa enggak ya? woodworking apa Pak? jadi gini bukan produksi saya sendiri tapi dari produksi teman dia mengerjakan seperti berbagai macam kebutuhan untuk piring ngangkok sendok garpu sampai kepada tapi dengan bahan-bahan khusus dari jati lurek dan juga dikerjakan dengan dengan bahan-bahan woodgrid betul itu oke saya jawab Pak Tejo ya Pak Tejo ya kalau enggak sama ini ya betul-betul Tejo ini sebenarnya waktunya sudah times up waktunya sudah hampir habis tapi ini menarik artinya apalagi produk kayu woodworking woodworking pada intinya sama kalau ke Eropa itu butuh flag kalau untuk ekspor dari Indonesia itu harus butuh sertifikat legal kayu jati lurek saya kurang tahu jati lurek itu apakah pinus apa namanya sonokeling tapi kebanyakan memang kayu jati jenisnya jati lurek oke iya karena kalau untuk selain jati misalnya kayak sonokeling terus kemudian suar misalnya jumbur terbesi itu itu ada tambahan yang fitosanitari itu ada untuk destinasi untuk Eropa seperti itu kemudian regulasi di Indonesia sendiri memang harus ada SWLK jadi kita harus urus perizinan SWLK itu kalau untuk kayu apapun terus kemudian untuk food grade finishing kalau untuk alat makan itu alat makan mangkok sendok apapun untuk yang kayu pada dasarnya itu tadi intinya itu terus kemudian negara-negara tertentu itu mewajibkan FSC lolos FSC certificate FSC itu ada kelompok apa forest kelompok kayak kalau untuk tadi buah tadi ada kan itu kelompok tertentu organisasi tertentu itu kayunya harus FSC atau perhutani atau apapun itu tanyakan ke destinasi yang jelas syarat kayunya itu apa terus kemudian regulasi untuk sertifikatnya apa itu harus ditanyakan khusus untuk makanan itu finishing harus ada sertifikat lolos uji lolos uji aman untuk apa namanya makanan ya FDA FDA itu biasanya mengeluarkan itu ya harus dites pak harus punya sertifikat itu harus dites jadi barangnya ini kan peralatan bukan produknya produknya itu harus dikirim ke Tuf atau SGS walaupun peralatan makan juga harus dites nanti kita dapat sertifikat bahwa finishingnya itu sudah memenuhi syarat untuk dipakai untuk alat makan itu jadi memang agak panjang mungkin karena ini diskusinya bisa panjang mungkin nanti lebih baik Bu Ina juga ada di grup UMKM enggak? ada saya ada saya ada nanti mungkin kita bikinkan grup bukan saya di UMKM first sebenarnya untuk yang pendampingan di Febel kalau saya saya tahu Pak Budi Indarto saya tanya ke beliau mungkin Mbak Margirie nanti bikin satu grup khusus untuk yang tanya-jawab tentang ekspor mungkin Bapak bisa masuk ke grup tersebut mungkin begitu saya rasa saya ini masih berwacana saya sendiri belum melakukan ekspor atau apa belum cuma saya tahu ada beberapa produk yang punya peluang untuk pasar ekspor di dulu ya enggak apa-apa justru belajar itu kan bisa kita mulai dari sekarang sebelum melakukan ekspor itu sendiri supaya prosesnya lebih cepat nantinya saya rasa begitu ya Pak Tejo Terima kasih Terima kasih Terima kasih Saya rasa Mbak Margirie terima kasih sekali atas waktunya malam ini ilmunya yang banyak sekali benar-benar membantu teman-teman yang ada di sini Bapak Ibu dan saudara-saudara yang ada di sesi malam hari ini mungkin nanti kalau ada yang masih kurang lagi bikin sesi lagi Mbak Margirie siap karena ini juga waktunya sudah lebih 4 menit dari waktu yang sudah ditetapkan kalau mau mau dilanjutkan bisa panjang lagi Pak Budi kasihan itu nanti kalau biasa ekspor-remput harus on time Bu enggak boleh molor enggak boleh molor-molor betul oke baiklah terima kasih sekali Mbak Margirie atas waktu dan kebersamaannya kepada Bapak Ibu saudara sekalian yang malam ini mengikuti sesi Are You Ready to Export for UNKM terima kasih atas kesediaan dan waktunya kita berbagi di sini sebelum kita akhiri kami persilahkan Pak Budi untuk closing di acara ini menjelaskan beberapa hal yang tadi sudah disampaikan Pak Hengki di depan untuk pertanyaan yang lainnya nanti silahkan nanti disampaikan di grup begitu Pak Budi silahkan Mbak Margirie terima kasih selamat malam terima kasih terima kasih Mbak Ina terima kasih banget Mbak Marci ya memberikan informasi yang kelihatannya dibutuhkan banyak yang hadir di sini sampai sampai mau ditutup Mbak Ina aja Pak Tejo memaksakan pertanyaan jadi terpaksa Molor Pak Tejo jadi kalau Molor ini yang disalahkan Pak Tejo ini ya dan memang kelihatannya Mbak Marci Mbak Ina kita butuh membuat kluster untuk ekspor ya nah misi UMKM Shop antara lain adalah mendorong ekspor produk-produk UMKM agar supaya itu juga ekonomi kerakyatan semakin kuat ya di dalam kerangka itu tentu kita butuh banyak mentor ya nah Mbak Marci mentor yang kira-kira bisa menjelaskan soal buah Mbak Ina soal furniture buah lah kita kan butuh juga yang mungkin mengenai ekspor logam ekspor apa ekspor apa itu nanti kita berusaha mengumpulkan mentor-mentor karena ini kegiatan sosial printer jadi memang harus masing-masing tahu bahwa kegiatan sosial ini ya harus mau memberikan sesuatu kalaupun Anda diminta juga harus mau jangan sampai kalau ini kenal Mbak Marci Mbak Marci kita minta macam-macam tapi kalau kita kenal Anda Anda dimintain bantuan wah gak mau wah aku sibuk lah dikira Mbak Marci Mbak Ina ini apa pengangguran wah itu sibuknya bukan main ya yang saya cermati Mbak Marci aku kagum banget ya umurku mungkin dua kali lebih tapi aku kagum ya Bapak Ibu sekalian para peserta coba tadi perhatikan Mbak Marci mulai dari nol nol bener-bener mahasiswa jurnalistik kok nerjunin eksport kan ya tahu sama tahu di samping umurnya masih muda belia pengetahuan dan keterampilan di bidang eksport yang gak ada ya agak berbeda dengan Mbak Ina yang pernah pengalaman ikut di perusahaan eksportir Mbak Marci tidak Mbak Marci kuliah di jurnalistik yang pekerjaan cocoknya ngarang buku tapi ini memang calon orang kaya jadi mahasiswa juga sudah mikir eksport ya Bapak Ibu sekalian apa yang yang kita bisa tenggarai kenapa Mbak Marci bisa berhasil mudah-mudahan minggu lalu ada yang masih ingat saya membawakan mengenai adversity caution ketahanan mental Mbak Marci ini saya kagum sampai tidur di rumah-rumah petani hanya untuk belajar mengenai mungkin sebagian besar orang wala mau eksport aja ya harus tidur di rumah petani salah tanpa itu Mbak Marci tidak akan mendapatkan informasi yang banyak kok mau Mbak Marci bukan karena dibayar untuk mau tapi karena memang adversity caution nya Mbak Marci ketahanan mentalnya Mbak Marci itu memang besar wah kagum aku terima kasih kalau generasi muda ketularan dengan Mbak Marci karena saya membina kelompok mahasiswa kok banyak yang model kelelat kelelat enggak jelas gitu ya mudah-mudahan itu salah tafsir sebetulnya mereka ingin berbuat sesuatu tapi belum ketemu jalannya Bapak Ibu sekalian UMKM Shop memang berbeda daripada marketplace yang lain Bapak Ibu tentu sudah rasakan kita ini adalah komunitas pembelajaran bukan komunitas penjualan jangan sampai salah adanya sarana aplikasi adalah untuk belajar berjualan ya dan kita ingin merekrut teman-teman UMKM yang masih punya persoalan persoalan ketidaktahuan persoalan ketidaklakuan barangnya tidak laku udah ikut marketplace gede-gede enggak laku udah bikin Instagram udah bikin macem-macem tetap enggak laku ayo kumpul kita belajar bersama saling bantu ya aktiflah di UMKM shop sehingga yang kita siapkan dengan repot-repot ini bisa berguna ya kapasitas sum yang kita hadirkan ada 300 yang hadir baru 53 mudah-mudahan setiap rebu dan kemis Anda sekalian rajin untuk hadir jadi kita juga lihat wah ini memang semangat belajar perlu dibantu tapi kalau nongolnya dua bulan sekali kan ya wah ini semangat atau tidak ayo kita majukan ekonomi kerakyatan itu itulah sumbangan kita sebagai warga negara Indonesia untuk memperkuat negeri ini dari sektor tertentu kita tidak usah pinter pidato NKRI harga mati apadahal pada enggak karuan kerjanya mendingan kita ber UMKM tapi benar itu juga mendukung nasionalisme kita sekalian sekali lagi terima kasih Mbak Marji Mbak Ina dan Bapak Ibu sekalian yang hadir karena waktunya sudah molor maka saya tutup acara hari ini dan sampai ketemu acara rebuan dan kamisan rata-ratanya jam 7 silahkan pelajari flyer kita yang diidarkan terima kasih selamat malam